Ekspresi Wola terus berubah untuk waktu yang lama. Zichen mengira Wola akan menemukan ide cemerlang untuk menyimpan cincin itu. Tanpa diduga, yang dia katakan hanyalah itu. Ketika cincin itu pertama kali disegel, Zichen tidak memiliki bukti apapun. Namun, setelah mempertaruhkan nyawanya untuk merusak segelnya, Zichen mampu menghasilkan banyak bukti untuk membuktikan bahwa benda itu miliknya. Raksasa yang dikenal sebagai Wola itu tampaknya bukan orang jahat. Ia hanya ingin mengambil cincin itu untuk dirinya sendiri. Senyum percaya diri muncul di wajah Zichen saat ia berkata, Tentu saja aku punya bukti untuk membuktikan bahwa benda ini milikku. Wola menatap Zichen dan berkata, Bukti apa yang kau miliki? Bagaimana kau akan membuktikannya? Jika kau bisa membuktikannya, jika kau punya bukti, maka benda ini milikmu. Raksasa lainnya juga memandang Zichen dengan rasa ingin tahu. Zichen menunjuk Wola dan berkata, Lepaskan tanganmu dan aku bisa membuktikannya. Huff! Jangan bilang kau ingin membicarakan penampilannya. Kalau begitu, aku juga bisa. Mendengar itu, Wola melepaskan tangannya dan mendengus. Saat dia melepaskannya, cincin di tangannya bersinar dengan cahaya redup dan terbang ke arah Zichen. Di bawah kendali indera spiritual Zichen, cincin itu secara otomatis terbang kembali sebelum mendarat di jari Zichen. Pemandangan ajaib ini mengejutkan semua raksasa. Ini seharusnya sudah cukup untuk membuktikannya, kan? Senyum tersungging di wajah Zichen saat dia melambaikan jarinya ke arah Wola. Kau, wajah Wola awalnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, wajahnya berubah pucat. Setelah mengembalikan cincin itu kepada pemiliknya yang sah, para raksasa itu menatap cincin yang beterbangan itu. Mata mereka berbinar. Raksasa perempuan yang dikenal sebagai Una berkata, Orang luar, jika kau memberikan benda ini kepadaku, aku akan menemanimu selama lima jam pasir. Hei, Una, itu tidak adil. Kenapa kamu hanya menemaniku selama dua jam pasir dan dia selama lima jam pasir? Wola tidak puas ketika mendengarnya. Karena dia orang luar, Una tidak menyembunyikan rasa penasarannya terhadap orang luar ini. Zichen tersipu malu melihat ketulusan para raksasa itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, barang ini sangat penting bagiku. Aku tidak ingin menggunakannya sebagai alat tukar. Ekspresi kekecewaan tampak di wajah Una. Namun, dia tidak memaksa Zichen. Saat itulah Wola berteriak, Orang luar, beraninya kau menolak Una. Aku tantang kau berduel. Zichen mengabaikan perilaku Wola yang tidak masuk akal. Karena kamu sudah datang ke suku gagak, kamu harus mengikuti aturan kami. Ini adalah pertarungan antar manusia, kamu harus menerimanya, kata Wola. Alis Zichen sedikit berkerut saat sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia sudah merasakan bahwa tidak ada Yuan Li di tubuh para raksasa ini, dan menilai dari ekspresi terkejut mereka saat melihatnya mengendalikan cincin itu. Mereka juga tidak tahu apa itu indera spiritual. Mereka tidak memiliki energi unsur maupun indera spiritual, dan ada juga binatang buas bermutasi yang kuat di sini. Hal ini membuat Zichen sangat penasaran dengan cara hidup mereka. Zichen berbalik, menatap Wola, dan berkata, Ikuti aturan duel. Apa yang akan aku dapatkan jika aku menang? Tanpa berpikir panjang, Wola berteriak, Jika kamu menang, aku akan melupakan masalahmu yang tidak menghormati Una hari ini. Di masa depan, tidak ada yang akan terus memaksamu. Namun, jika kamu kalah, kamu harus melakukan pertukaran dengan Una. Saran Wola agak tidak bisa dijelaskan. Namun, Zichen tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dengan sedikit Yuan Li dan sedikit kesadaran spiritual, Zichen yakin bahwa dia bisa menang. Karena itu, Zichen menganggupkan kepalanya, menunjukkan bahwa duel bisa dimulai. Kelompok raksasa menyebar, bersiap untuk menyaksikan duel. Dengan duel yang harus ditonton, sejumlah raksasa dari jauh melangkah maju. Wola pasti akan memenangkan pertarungan ini. Ula adalah prajurit tingkat dua puncak sementara orang luar ini mungkin bahkan bukan prajurit tingkat satu. Konon katanya, saat orang luar datang ke sini, mereka akan terserang penyakit aneh yang membuat mereka lemah. Orang luar ini baru saja datang. Tentu saja, dia bukan tandingan Ula. Ula, orang luar ini baru saja datang. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkan nyawa. Kamu harus bersikap lunak padanya. Benar sekali. Kau adalah prajurit tingkat dua. Kau harus tahu kapan harus berhenti. Para raksasa yang siap menyaksikan duel itu pun angkat bicara. Ucapan mereka penuh percaya diri terhadap Ula. Di saat yang sama, mereka juga mengkhawatirkan Zichen. Orang luar, aku hanya akan menggunakan satu tangan untuk melawanmu. Ula mengepalkan tangan kanannya ke arah Zichen. Itu memang tubuh fisik. Mungkinkah raksasa di jalan kuno ini semuanya menggunakan kekuatan fisik? Mata Zichen berbinar saat dia mengepalkan tinjunya dan memperlihatkan tubuh sempurnanya. Namun, tanpa menggunakan Yuanli dan indera spiritualnya, Zichen menyadari bahwa tubuh sempurnanya tidak sekuat sebelumnya. Penemuan ini membuat ekspresi Zichen sedikit berubah. Ula meninju ke depan sementara udara bersiul dan mengarah langsung ke Zichen. Saat serangan Ula tiba, Zichen mengepalkan tinjunya dan menyerang. Peng! Ketika kedua tinju itu bertabrakan, terdengar suara yang menggema. Zichen merasakan kekuatan yang luar biasa terpancar dari tinju lawannya, menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Meskipun memiliki tubuh sempurna, dia malah dikirim mundur. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika dia melihat Ula, yang juga telah dikirim mundur, dia melihat Zichen seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ula sebenarnya dikirim mundur oleh orang luar. Tubuh orang luar itu sebenarnya sangat kuat. Dia telah mencapai level prajurit kelas 2. Mengerikan sekali. Dia baru saja tiba, tapi dia sudah memiliki fisik seperti prajurit kelas 2. Ketika raksasa lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga tercengang. Di kejauhan, seorang raksasa laki-laki di samping pemimpin raksasa berkata, Pemimpin, tampaknya Anda membawa kembali orang luar yang mengesankan. Pemimpin raksasa itu menganggup dengan ekspresi yang sangat serius. Tidak buruk, dia memiliki fisik seperti prajurit kelas 2 begitu dia tiba. Ini memang luar biasa. Di tengah-tengah diskusi, Zichen dan Ula telah bertukar beberapa pukulan dengan tinju mereka. Namun, serangan mereka hampir sama. Tak satupun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Keheranan di wajah para raksasa semakin kuat, tetapi keanehan di wajah Zichen semakin meningkat. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia memiliki kekurangan seperti itu. Tubuh sempurna, yang dikenal sebagai tubuh terkuat, sebenarnya menjadi sangat lemah setelah kehilangan energi unsur dan pikiran spiritualnya. Bahkan, tidak dapat dikatakan bahwa dia lemah. Zichen dapat merasakan bahwa ada energi kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, saat ini, dia tidak tahu bagaimana memobilisasi energi tersembunyi ini. Setiap serangan yang dia lakukan adalah cara yang paling bodoh dan paling melelahkan untuk bersaing. Setelah beberapa serangan berturut-turut, Ula jelas kehilangan minat. Dia menarik tinjunya dan berkata kepada Zichen, Orang luar, fisikmu mengejutkanku, tetapi ini sudah berakhir. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tempur sejati dari seorang prajurit kelas 2. Sambil berbicara, Ula menggoyangkan lengannya dan melakukan serangkaian gerakan sederhana yang mirip dengan teknik tubuh. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya lagi dan meninju Zichen dengan keras. Suara siulan yang lebih keras terdengar dari udara. Kekuatan pukulan Ula beberapa kali lipat dari pukulan sebelumnya. Ini seperti menggunakan energi elemental untuk menyerang. Tanpa menggunakan teknik, serangan energi elemental akan berlipat ganda. Namun, setelah menggunakan teknik, kekuatan tempur akan meningkat beberapa kali lipat. Melihat kekuatan tempur lawannya meningkat dalam sekejap, mata Zichen berbinar. Jelas, lawannya telah menguasai teknik yang dapat merangsang kekuatan fisiknya. Pada saat ini, Zichen akhirnya memahami arti keberadaan jalan kuno ketiga. Itulah kekuatan fisik. Dia bisa mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batas maksimal. Ketika Ula meninju, Zichen juga mengepalkan tinjunya untuk menangkis. Namun, meskipun memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan tempur, ia tidak dapat melepaskan energi dahsyat dari tubuh sempurna. Kekuatan tubuhnya tidak aktif dan tidak dapat dilepaskan. Peng! Di tengah suara tumpul itu, Zichen terdorong mundur lebih dari 10 meter. Serangan Ula tadi terasa seperti gunung besar yang menghantamnya. Dia menang. Ula menang. Setelah Zichen terlempar, orang-orang di sekitarnya mulai bersorak. Sedangkan Una, dia menatap Ula dengan ekspresi bersyukur. Ula dengan bangga melambaikan tinjunya sebelum berbalik menatap Zichen. Menurut pendapatnya, orang luar ini harus terbaring di tempat tidur selama beberapa hari setelah menerima pukulannya. Namun, orang luar ini bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah berdiri, dia perlahan berjalan mendekat dari jarak puluhan meter. Dia sebenarnya tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya baik-baik saja menghadapi serangan Ula. Kelompok raksasa sekali lagi dikejutkan oleh tindakan Zichen. Zichen berjalan mendekat dari kejauhan dan mengusap tinjunya. Sungguh kekuatan yang dahsyat, itu benar-benar membuat tinjuku mati rasa. Mengabaikan ekspresi terkejut Ula, Zichen berkata, Kemarilah, biarkan aku melihat seberapa kuat seranganmu. Orang luar, kau sedang mencari kematian, kata Ula dingin. Zichen tersenyum dan berkata, Kemarilah, merupakan keberuntunganmu untuk dapat membunuhku. Ingat, kaulah yang mencari kematian. Setelah ini, ketua tidak bisa menyalahkanku. Sambil berbicara, Ula meninju sekali lagi. Tentu saja, saat dia meninju, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Pukulan ini sebenarnya tiga kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan pukulannya sangat kuat. Zichen telah menatap pukulan lawan. Setelah lawannya meninju, dia sekali lagi menangkis dengan tinjunya. Peng! Tubuh Zichen sekali lagi terlempar puluhan meter sebelum menghantam tanah dengan keras. Namun kali ini, tidak ada yang bersorak. Wajah semua raksasa dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini karena pukulan kuat Ula tidak melukai orang luar itu. Orang luar itu tidak muntah darah dan tulangnya tidak hancur. Benar saja, orang luar itu berdiri di saat berikutnya. Dia terus menggosok tinjunya dan berjalan menuju Ula. Sekali lagi, kata orang luar itu tegas, matanya berbinar. Huff, orang luar, kau benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Ula yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, ekspresi Ula menjadi lebih serius. Kemudian, dia melakukan beberapa keterampilan fisik yang aneh, menampilkan semua kekuatan di tubuhnya, dan menyerang Zichen dengan pukulan yang kuat. Ketika dia menyerang dengan kekuatan puncak rang 2, ekspresi banyak raksasa berubah. Zichen juga sama. Namun, dia telah menghafal gerakan lawan, jadi dia tidak punya waktu untuk menghindar. Peng! Zichen terlempar oleh serangan ini. Kali ini, ada darah di sudut mulut Zichen. Dia terluka. Zichen yang terluka tidak terlihat kesakitan. Sebaliknya, dia tersenyum. Setelah menontonnya tiga kali, dia sudah menghafal gerakan lawan. Meskipun gerakannya tidak koheren, dia tampaknya mampu menampilkan sebagian kekuatan tubuh sempurna. Orang luar, akui kekalahanmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, kata Ula dengan ramah ketika melihat Zichen maju lagi. 772 Saat berjalan menuju Ula, Zichen menggunakan indra spiritualnya yang tersisa untuk menirukan keterampilan fisik Ula. Setelah beberapa kali meniru, Zichen mampu mengingat keterampilan fisik yang relatif mudah. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa melepaskan 100% kekuatan skill fisik, dia setidaknya bisa melepaskan 30% hingga 40% dari kekuatannya. Terlebih lagi, begitu Zichen melepaskan 30% hingga 40% dari kekuatannya, Ula tidak akan mampu menahannya. Zichen berdiri di depan Ula lagi, wajahnya penuh percaya diri. Tidak seorang pun tahu dari mana datangnya rasa percaya diri orang luar itu. Ula juga tidak mengerti. Setelah mendengar kata-kata percaya diri Zichen, dia berkata dengan keras, Baiklah, orang luar, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu tidak bisa menang, maka kita akan bertukar pasangan tidur. Aku sudah mengatakannya. Zichen berkata dengan tenang. Kemudian, di bawah tatapan tercengang dari semua raksasa, Zichen mulai melakukan pemanasan sebelum pertempuran. Teknik pemanasan ini sebenarnya adalah serangkaian keterampilan fisik, dan itu adalah keterampilan fisik yang sama yang pernah digunakan Ula sebelumnya. Gerakan keduanya hampir sama. Bahkan, saat membandingkan keduanya, gerakan Zichen tampak lebih halus dan lebih enak dipandang. Kau, bagaimana kau bisa tahu hal ini juga? Mata Ula membelalak tak percaya. Sebenarnya, bukan hanya Ula yang terkejut. Melihat Zichen menggunakan keterampilan fisik ini, wajah para raksasa di sekitar mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah keterampilan fisik yang unik bagi suku Barbar. Bagaimana orang luar bisa tahu ini? Raksasa di samping pemimpin itu juga berseru. Mata pemimpin suku gagak bersinar terang. Dia baru saja mempelajarinya. Dia dipukul tiga kali, tetapi matanya masih tertuju pada Ula. Tampaknya kita benar-benar telah bertemu dengan orang luar yang luar biasa. Apakah dia benar-benar baru saja mempelajarinya? Tapi lihatlah gerakannya. Gerakannya bahkan lebih halus daripada gerakan Ula. Ini jelas sesuatu yang hanya dapat dicapai setelah berlatih ribuan kali. Raksasa di sampingnya tercengang. Pemimpin Raffen menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat tentang situasi orang luar itu. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakannya setelah melihatnya tiga kali, dan bahkan lebih lancar daripada Ula. Fenomena ini mungkin tampak aneh bagi orang lain, tetapi jika menyangkut Zichen, itu disebut mengembangkan keterampilan tempur. Meskipun pemuda petir di lautan kesadaran Zichen telah lama menghilang, kemampuan pemuda petir untuk meniru dan bahkan melakukan keterampilan dengan sempurna setelah melihatnya sekali atau dua kali selalu tersembunyi di kedalaman lautan kesadaran Zichen. Setelah Zichen menggunakan sejumlah indra spiritual terbatas yang harus dia simpulkan beberapa kali, dia mampu merangsang keterampilan tersembunyi ini. Dengan demikian, di bawah kemampuan magis pemuda petir, Zichen mampu merasakan esensi seni tubuh selama deduksinya. Selain bakat bawaan pemuda petir, seni tubuh ini tidak sulit dipahami, yang merupakan kunci pemahaman cepat Zichen. Di bawah demonstrasi pribadi, Zichen tampaknya telah berlatih berkali-kali. Cara dia menggunakan seni tubuh bahkan lebih halus dan lebih halus daripada Ula. Seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Keduanya menyelesaikan rangkaian gerakan seni tubuh hampir bersamaan. Kemudian, Zichen merasakan bahwa energi tersembunyi di tubuhnya langsung terstimulasi oleh seni tubuh. Energi di tubuhnya tampak hidup, seperti energi unsur. Kemudian, ketika Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju, energi tersembunyi di tubuhnya melonjak ke arah lengan Zichen. Tinju Zichen mulai memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, aura yang sangat kuat terpancar darinya. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari serangan Ula. Aura ini mengejutkan para raksasa. Ledakan. Kedua tinju itu beradu lagi, dan ledakan dahsyat meletus. Setelah ledakan itu, terdengar teriakan mengerikan dan suara tulang patah yang tajam. Zichen berdiri tak bergerak di tempat asalnya, sementara Ula sudah berada lebih dari 10 meter jauhnya. Dia berguling-guling sambil memeluk lengannya. Ukulan tadi telah menghancurkan lengannya, dan rasa sakit yang hebat membuatnya berkeringat dingin. Namun, dia menggertakan giginya dan tidak terus berteriak. Suasana hening. Para raksasa benar-benar tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Ini? Ini adalah kekuatan tempur prajurit tingkat ketiga. Orang luar ini baru saja tiba, dan dia sudah memiliki kekuatan tempur prajurit tingkat ketiga. Setelah sekian lama, seorang raksasa berteriak kaget. Ketika mereka melihat Zichen lagi, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Seorang prajurit tingkat ketiga sudah dianggap kuat di suku Raven yang kecil. Bahkan pemimpin suku Raven hanya seorang prajurit tingkat keempat. Di kejauhan, Wu La sudah dibantu berdiri. Setelah beberapa patah kata teguran dari pemimpin, dia turun untuk mengobati lukanya. Ketika dia turun, dia tidak melihat Zichen lagi, tetapi keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya tidak memudar untuk waktu yang lama. Pemimpin sebelumnya berjalan menuju Zichen dengan dua raksasa. Kedua raksasa itu memiliki aura yang kuat, dan jelas bahwa mereka lebih kuat dari Wu La. Maaf, kendaliku terhadap kekuatanku tidak sempurna. Aku tidak menahan diri pada saat kritis. Zichen meminta maaf kepada pemimpin itu. Pemimpin itu menatap Zichen dan berkata, kau sudah menahan diri. Kalau tidak, Wu La pasti sudah mati. Dia yang salah lebih dulu. Aku sangat berterima kasih karena kau menahan diri. Zichen tidak menyangkalnya. Dia menahan diri pada saat kritis. Setelah menyempurnakan seni fisiknya, Zichen bisa saja membunuh Wu La dengan satu pukulan. Mendengar hal itu, para raksasa pun semakin terkejut. Kau pasti ragu. Ikutlah denganku. Pemimpin Wu Men berjalan menuju tempat tinggalnya. Kedua raksasa di sampingnya tidak mengikutinya. Zichen menganggup dan mengikutinya ke dalam ruangan. Setelah Zichen pergi, para raksasa menjadi gempar. Orang luar ini memiliki kekuatan seperti prajurit tingkat 3 saat dia baru saja tiba. Ini terlalu mengerikan. Ini benar-benar sebuah kejeniusan. Mereka semua mengatakan bahwa orang luar itu luar biasa dan tak terduga. Namun, ketika mereka datang, mereka sangat lemah. Namun, orang luar yang kami temui memiliki kekuatan seperti prajurit tingkat ketiga. Dia luar biasa di antara yang luar biasa. Setelah melihat kekuatan Zichen, para raksasa berdiskusi satu sama lain. Mereka memuji Zichen. Huh, aku tidak tahu pilihan apa yang akan diambilnya. Tiba-tiba, terdengar desahan pelan. Desahan pelan ini menggugah emosi semua orang. Satu persatu, mereka juga mendesah. Iya, orang luar ini sangat luar biasa. Mengapa dia memilih untuk tinggal di suku Raven kita? Kegembiraan semua orang sebelumnya langsung berubah menjadi kekecewaan. Raksasa perempuan bernama Una berkata, Jika dia memilih untuk tinggal di suku Raven, aku akan menemaninya sampai dia pergi. Jika ada yang tidak kau mengerti, tanyakan saja. Selama aku tahu, aku akan memberitahumu. Setelah memasuki ruangan, Wu Men duduk di bangku batu dan memberi isyarat agar Zichen duduk. Bangku batu itu agak tinggi. Bangku itu diperuntukkan bagi para raksasa. Zichen duduk di sana dan tampak sangat kecil. Namun, Zichen memiliki terlalu banyak pertanyaan dalam benaknya. Dia tidak peduli tentang itu. Dia langsung bertanya, Aku ingin tahu di mana tempat ini. Ini adalah dunia orang-orang barbar. Kami, orang-orang barbar dan binatang buas yang kuat, tinggal di sini, kata Wu Men. Apa yang ditunjukkan Wula sebelumnya adalah teknik yang hanya dimiliki oleh kalian, orang-orang barbar. Benar sekali. Kami para prajurit barbar melatih tubuh kami. Kami menggunakan kekuatan fisik. Teknik-teknik barbar beredar di berbagai suku kami. Apa yang baru saja Anda tunjukkan adalah teknik barbar paling dasar yang merangsang kekuatan. Kami para prajurit barbar terbagi dalam sembilan tingkatan. Wula hanyalah seorang prajurit tingkat kedua. Saat berbicara, Wu Men menatap Zichen dengan heran. Ketika kalian orang luar tiba di sini dan kehilangan kekuatan karena penyakit aneh, tubuh kalian paling-paling setara dengan prajurit tingkat pertama. Namun, kekuatan kalian setara dengan prajurit tingkat ketiga. Sungguh tidak dapat dipercaya. Zichen hanya tersenyum mendengar pujian Wu Men. Dia sangat penasaran dengan orang barbar yang menggunakan kekuatan fisik. Tentu saja, dia bahkan lebih penasaran dengan teknik orang barbar. Menurut Wu Men, ia hanya mempelajari teknik barbar yang paling biasa. Namun, teknik itu telah meningkatkan kekuatan tubuh sempurnanya beberapa kali lipat. Jika ia mempelajari teknik barbar yang lebih maju, kekuatan tempurnya jelas akan lebih kuat. Di jalan kuno tanpa energi spiritual langit dan bumi, jika dia menguasai teknik barbar yang merangsang kekuatan, itu tidak diragukan lagi akan menjadi metode penyelamatan nyawa lainnya. Zichen sangat tertarik dengan teknik barbar, tetapi jelas bukan saat yang tepat untuk bertanya tentang teknik barbar. Sepertinya kamu tidak bersikap bermusuhan terhadap orang luar. Aku ingin tahu lebih banyak tentang mereka, tanya Zichen. Kalian orang luar akan datang ke tempat kami sesekali. Pada awalnya, kekuatan mereka sangat rendah, tetapi bakat mereka sangat tinggi. Selama mereka tidak mati lebih awal, mereka akan memperoleh kekuatan yang sangat dahsyat di masa depan. Legenda mengatakan bahwa kalian orang luar bahkan dapat terbang di langit, menggali tanah, memanggil angin dan hujan, dan maha kuasa. Zichen merasa lega saat mendengar ini. Mereka yang berani memasuki jalan kuno terkuat hampir semuanya adalah orang-orang berbakat. Tidak perlu disebutkan bakat mereka. Ada juga banyak orang dengan kekuatan yang kuat dan indra spiritual yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, pasti tidak akan menjadi masalah bagi orang-orang ini untuk menghancurkan segelnya. Zichen mengajukan pertanyaan yang sangat membuatnya khawatir. Apakah ada orang luar di antara orang-orang barbar sekarang? Umen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, semua orang luar sudah pergi. Lagipula, sudah lama tidak ada orang luar di sini. Tentu saja, jika mereka tidak beruntung, mereka akan ditelan oleh binatang buas. Kita tidak bisa memastikannya. Zichen menganggup dan bertanya, Saya juga ingin tahu beberapa hal tentang teknik barbar. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memberi tahu saya. Meskipun teknik barbar merupakan rahasia bagi kami, tidak ada yang tidak dapat diceritakan kepada orang luar sepertimu. Teknik barbar terbagi dalam beberapa tingkatan. Ada yang kuat dan yang lemah. Kamu hanya mempelajari teknik barbar tingkat kedua, tetapi kami memiliki teknik barbar tingkat ketiga. Di suku yang lebih besar, ada teknik barbar tingkat keempat atau kelima. Di suku yang lebih besar, ada teknik barbar tingkat keenam atau ketujuh. Dalam legenda, ada teknik barbar tingkat kedelapan dan kesembilan. Umen menatap Zichen dan berkata, kami, orang barbar, punya aturan tak tertulis untuk kalian, orang luar. Yaitu, semua orang luar punya hak untuk memilih sebelum datang ke sini. Kalian bisa memilih untuk bergabung dengan suku besar atau suku kecil. Tapi, suku manapun yang kalian ikuti, orang barbar di sana akan memberi kalian cukup sumber daya untuk membiarkan kalian berkembang sampai kalian pergi. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Orang luar bukanlah penduduk asli. Begitu mereka tumbuh, mereka akan pergi. Bukankah ini pemborosan sumber daya orang barbar? Siapa yang begitu bodoh menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk melatih orang luar? Tanya Zichen sambil tersenyum. 773. Zichen sudah menebak apa yang dikatakan Umen. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Semuanya dibangun atas dasar manfaat. Suku barbar bersikap baik kepada orang luar karena mereka menginginkan bakat orang luar dan kekuatan tempur yang dahsyat setelah menghancurkan segel. Melihat Zichen tidak menjawab, Umen berkata lagi, ada banyak suku di suku barbar. Suku Raven kami hanyalah suku kecil dengan hanya 200 orang. Dalam jarak 10.000 mil, suku barbar terbesar memiliki ratusan ribu orang. Dibandingkan dengan dua teknik barbar yang kami miliki di sini, suku-suku besar memiliki lusinan teknik barbar. Jika Anda memilih untuk bergabung dengan suku besar, Anda dapat mempelajari teknik barbar tingkat lanjut. Jika Anda bergabung dengan suku kecil, Anda hanya dapat mempelajari teknik barbar dasar. Zichen masih tidak berbicara. Umen berkata lagi, Orang luar, buatlah pilihanmu sekarang. Jika kau memilih untuk tinggal, suku Raven akan menyambutmu. Aku akan mengajarimu teknik barbar tingkat 3, tetapi kau akan kehilangan kesempatan untuk pergi ke suku besar untuk mempelajari teknik barbar yang kuat. Jika kau ingin pergi ke suku besar, aku akan menunjukkan jalan untukmu. Wajah Zichen jelas dipenuhi dengan keterkejutan. Jika orang luar ingin pergi, Anda harus menjadi setidaknya prajurit level 6, jadi bergabung dengan suku barbar untuk mempelajari teknik barbar adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk pergi. Jika aku bergabung dengan suatu suku, apakah aku tidak akan pernah bisa pergi? Tanya Zichen. Hanya ada satu situasi di mana kau bisa pergi, kata Umen. Situasi apa? Semua orang barbar di suku ini tewas dalam pertempuran. Ekspresi Umen tampak serius saat mengucapkan setiap kata. Zichen berpikir sejenak lalu bertanya, saya ingin tahu bagaimana orang luar lainnya memilih. Umen menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak bisa memberitahumu sebelum kau memilih. Selain itu, pilihanmu disaksikan oleh dewa barbar, jadi kau tidak bisa mengubahnya setelah kau memilih. Zichen mengangkat jarinya dan bertanya, satu pertanyaan terakhir. Jika kamu bergabung dengan suku yang lemah, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik barbar tingkat lanjut. Umen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik barbar tingkat lanjut. Jika tidak ada kesempatan, lalu bagaimana suku barbar asli bisa berkembang? Apakah mereka terlahir untuk menjadi suku yang kuat? Zichen sangat penasaran. Ada banyak orang dalam suku besar, jadi wajar saja jika ada banyak berserker yang kuat. Mereka menduduki patung dewa berserker, dan di bawah pengaruh dewa berserker, wajar saja jika mereka akan memahami seni berserker yang kuat, atau mereka akan saling menyerang dan mencuri dari satu sama lain. Patung dewa barbar, apa itu? Itu adalah patung dewa barbar yang kami sembah. Itu adalah inkarnasi dewa barbar. Patung dewa barbar yang sebenarnya dikendalikan oleh suku terkuat di kedalaman ras barbar. Patung-patung lainnya adalah inkarnasi dewa barbar. Mereka berada di tempat lain. Patung dewa barbar yang paling dekat dengan tempat ini ditempat oleh suku hitam. Mereka memiliki dua prajurit level 4. Penjelasan Wumen membuat Zichen cepat memahami dunia berserker. Jelas, ini adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Jika yang kuat memiliki cukup sumber daya, mereka akan menjadi semakin kuat. Jika yang lemah tidak memiliki cukup sumber daya, mereka akan menjadi semakin lemah. Sama seperti rafen di depannya, mereka tidak memiliki sumber daya dan teknik pertempuran yang kuat. Ini tidak diragukan lagi merupakan replika tanah barbar Zichen. Orang luar, sekarang saatnya bagimu untuk memilih. Dalam radius seribu mil, suku terbesar adalah suku kayu. Mereka memiliki banyak teknik barbar. Jika mereka tahu bahwa ada orang luar yang datang, mereka akan dengan senang hati mengundangmu untuk bergabung. Wumen mendesak. Zichen tersenyum, Kau aneh sekali. Aku punya begitu banyak potensi, seharusnya kau berusaha mempertahankanku. Namun, sebaliknya, kau malah mengusirku. Jangan lupa, kau adalah penyelamatku. Suku rafen terlalu kecil. Kami tidak punya cukup sumber daya untuk orang-orang kami. Satu-satunya yang bisa kami berikan adalah seni berserker tingkat 3. Mengundangmu untuk tinggal hanya akan merugikanmu. Jika kau bergabung dengan suku yang besar, kau akan bisa mendapatkan banyak sumber daya. Kau akan bisa menjadi lebih kuat dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bukankah itu yang selalu kalian, orang luar, kejar? Zichen menganggupkan kepalanya dan berkata, apa yang kau katakan sangat masuk akal. Namun, aku masih lebih suka tinggal di suku rafen. Jadi, aku memutuskan untuk tinggal. Mengenai sumber daya, jika kau tidak bisa memberiku, lupakan saja. Namun, kau harus memberiku teknik barbar tingkat 3. Ketika Wumen mendengar ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Orang luar mungkin bisa mendatangkan keajaiban, tetapi dia juga tahu situasi suku rafen saat ini. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan orang luar. Tinggal di sini hanya akan menghambat perkembangan pihak lain. Melihat Wumen hendak mengatakan sesuatu, Zichen melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jangan panggil aku orang luar. Aku punya nama sendiri. Aku Zichen. Lagi pula, bukankah kau mengatakan bahwa Dewa Barbar adalah saksi? Jadi, pilihan ini berhasil. Zichen menunjuk ke arah pintu dan berkata, sekarang, bukankah seharusnya kamu menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orangmu? Mereka sudah lama menunggu. Baiklah, baiklah, aku pergi dulu. Wumen yang sudah bersemangat itu sudah agak tidak bisa berkata-kata. Tunggu, kau belum memberitahuku. Bagaimana orang luar lainnya memilih? Wumen menoleh dan menahan kegembiraan di hatinya. Dia berkata, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk bergabung dengan suku besar. Hanya satu atau dua orang aneh yang akan memilih untuk bergabung dengan suku kecil. Setelah mengatakan itu, Wumen pergi. Beberapa saat kemudian, terdengar sorak-sorai dari luar. Di dalam ruangan, Zichen tersenyum. Alasan mengapa orang luar lainnya memilih untuk bergabung dengan suku besar adalah karena mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri yang besar. Zichen, yang memiliki tubuh sempurna, secara alami percaya diri. Namun, dibandingkan dengan sumber daya yang kuat, Zichen lebih menghargai penyelamatan hidupnya. Selain itu, sumber daya dapat diperoleh dengan merampasnya. Selama dia punya cukup waktu, Zichen percaya bahwa dia bisa mendapatkan semua sumber daya yang dia inginkan setelah membuka segel. Pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka karena kekuatan yang besar saat seorang raksasa masuk. Sosok itu tidak lain adalah Una. Wajahnya jelas dipenuhi kegembiraan. Setelah masuk, dia berkata, Orang luar, tidak, Zichen, terima kasih telah memilih untuk tinggal dan membantu kami. Aku telah memutuskan untuk menemanimu di masa depan dan bersamamu. Setelah berkata demikian, Una melemparkan pandangan genit ke arah Zichen. Entah mengapa, Zichen tiba-tiba teringat pada penjaga lorong saat itu. Ia merasakan hawa dingin di hatinya dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Gelombang ketakutan menyerbu hatinya dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia segera memegang dadanya dan berkata, Tidak, tidak perlu. Aku belum pulih dari penyakit anehku. Aku harus memulihkan diri dengan benar. Melihat wajah Zichen yang pucat, Una berkata, Baiklah, aku akan menemanimu setelah kamu pulih. Mendengar itu, Zichen hampir batuk darah. Sepertinya dia tidak bisa menghargai kecantikan luar biasa seperti penjaga lorong atau Una. Keputusan Zichen untuk tetap tinggal membuat seluruh suku Raven menjadi bersemangat. Meninggalkan orang luar membuktikan bahwa suku Raven yang kecil memiliki potensi untuk bangkit. Selama waktu itu, Wu Men mengumpulkan semua sumber daya dalam suku dan menyerahkannya kepada Zichen. Tentu saja, sumber daya yang diberikan Wu Men kepadanya adalah campuran herbal dan darah binatang buas. Itu sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Selama waktu itu, Zichen tidak tinggal diam. Dia terus mempelajari seperangkat teknik tubuh. Dengan kemampuan deduksinya yang kuat, Zichen mampu menyimpulkan teknik tubuh level 2 hingga batasnya, membuatnya tidak lebih lemah dari teknik tubuh level 3. Fakta membuktikan bahwa meskipun pemuda petir itu telah menghilang, kemampuan ilahinya tetap berada di dalam lautan kesadaran Zichen. Pada hari ketiga, yang merupakan jam pasir ketiga, Zichen mampu menyimpulkan teknik tubuh dasar hingga batasnya. Selanjutnya, Zichen bangkit dan berjalan menuju pintu. Sejak memilih untuk tinggal di sini, Wu Men telah memberikan tempat tinggalnya kepada Zichen. Zichen tidak ragu untuk menerimanya. Kalau tidak, dia harus membangun rumah sendiri. Adapun tempat Wu Men, tentu saja itu adalah tempat una. Bangsa Barbar masih belum beradab dan tidak posesif seperti manusia. Di antara bangsa Barbar, reproduksi adalah hal yang paling penting, terlepas dari siapapun keturunannya. Una adalah contohnya. Sebagai wanita tercantuk nomor 1 di suku Raven, dia menjadi milik ketua suku saat dia ada. Jika ketua suku tidak ada dan Una bersedia, dia akan menjadi milik orang lain. Saat dia keluar dari pintu, Zichen mengenakan baju besinya. Baju besi itu dikembalikan kepadanya oleh seorang prajurit Raven keesokan harinya. Saat itu, kedua barang ini telah dibagi antara dia dan Ula. Setelah mengembangkan teknik berserker level 2 hingga batas maksimal, Zichen dalam suasana hati yang baik. Selain itu, setelah bergabung dengan suku Raven, ia memiliki misi untuk memimpin suku tersebut bangkit. Zichen dipenuhi dengan antusiasme. Kepala Zichen. Kepala Zichen. Setelah Zichen keluar, banyak orang barbar menyambutnya dengan sopan. Adapun Zichen, ia merasa terhormat menjadi kepala suku barbar kedua. Zichen menganggup ke arah para barbarian. Kemudian, dia mengingat sesuatu dan berkata kepada salah satu dari mereka, Pergilah. Panggil semua prajurit di atas level 2 ke sini. Ketua Zichen, apa tujuanmu meminta mereka? Salah satu orang barbar bertanya dengan bingung. Sebuah pertemuan, kata Zichen. Pertemuan. Si barbar bingung. Pertemuan untuk membahas beberapa hal. Oh, kau ingin membahas masalah berburu binatang buas, kan? Aku akan pergi sekarang. Si barbar berpura-pura pintar. Bangsa barbar memiliki konstitusi yang kuat. Mereka terlahir dengan kekuatan yang mendekati kekuatan seorang prajurit level 1. Ini sangat kuat. Melalui indra spiritual Zichen, dia dapat mengetahui bahwa seorang prajurit level 1 setara dengan seorang kultifator tahap inti primal awal. Di antara manusia, tahap inti primal dibagi menjadi empat tahap. Tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan lingkaran besar. Dalam keempat tahap ini, ada juga beberapa tahap yang lebih kecil. Namun, bangsa barbar membagi keempat tahap ini menjadi sembilan. Bagi bangsa barbar, terlahir dengan kekuatan yang sebanding dengan seorang kultifator tahap inti primal sangatlah mengerikan. Tentu saja, ketika tubuh mereka kuat, kecerdasan mereka akan relatif rendah. Selain itu, mereka tidak memiliki energi unsur atau indra spiritual. Mereka adalah pejuang alami. Tak lama kemudian, semua prajurit level 2 dan level 3 yang menerima berita itu pun tiba. Bahkan pemimpin suku barbar Wu pun datang. Kepala Zichen, apakah kau akan membawa kami berburu binatang buas? Tanya para barbarian begitu mereka tiba. Wajah mereka penuh dengan kekaguman. Zichen mengamati kerumunan. Ada lebih dari 50 prajurit level 2, 5 prajurit level 3, dan hanya 1 prajurit level 4. Wu Barbarian. Di mana Wula? Kenapa dia tidak ada di sini? Zichen melihat sekeliling dan tidak melihat satu-satunya kenalannya. Wu La sedang memulihkan diri. Ukulan dari kepala Zichen itu menghancurkan tulang-tulangnya. Dia belum pulih? Jadi dia tidak bisa keluar? Jawab seorang barbarian. Kalian berdua pergi dan bawa Wu La ke sini. Jika dia tidak datang, bawa saja dia ke sini, kata Zichen. Iya. Dua orang barbarian melarikan diri. 774. Meskipun baru tiga hari di sini, gengsi Zichen sudah sangat tinggi. Para Ravens memuja orang luar secara membabi buta, percaya bahwa mereka dapat membantu mereka naik ke tampuk kekuasaan. Dalam sejarah suku barbar, bukan hal yang aneh bagi orang luar untuk membawa suatu suku ke tampuk kekuasaan. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa orang luar tersebut tidak mati dalam proses tersebut. Wu La segera dibawa masuk oleh keduanya. Wajah Wu La tidak menunjukkan banyak kebencian, tetapi lebih kepada kekaguman. Dia berjalan ke sisi Zichen dan membungkuk hormat kepada Zichen. Wu La memberi salam pada pemimpin. Pada saat ini, sikap Wu La terhadap Zichen sama dengan sikapnya terhadap Raven Barbarians. Wu La yang membungkuk lebih tinggi dari Zichen, jadi Zichen harus mengangkat kepalanya untuk melihat Wu La. Dia menatap Wu La dan bertanya, luka-lukamu belum sembuh. Wu La mengusap kepalanya dan tersenyum. Wajahnya dipenuhi kekaguman saat dia berkata, saya masih butuh beberapa hari untuk pulih. Saya mendengar dari pemimpin bahwa jika bukan karena pemimpin Zichen yang menunjukkan belas kasihan, saya akan mati hari itu. Mari, biar aku lihat. Zichen melangkah ke arah Wu La, tetapi Wu La tingginya hampir 4 meter. Zichen bahkan tidak setinggi setengahnya. Wu La hanya bisa setengah jongkok dan menggerakkan lengannya yang kaku di depan Zichen. Zichen meletakkan tangan kanannya di antara ibu jari dan jari telunjuk Wu La dan melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa luka-luka orang itu. Orang-orang Barbar fokus pada kultivasi tubuh mereka, jadi fisik mereka sangat kuat dan tulang mereka sangat kokoh. Hari itu, serangan Zichen hanya menghancurkan ibu jari dan lengan bawah Wu La, jadi lukanya tidak terlalu serius. Di dunia luar, ini paling-paling hanya cedera kecil. Dengan pil dan energi unsur, itu akan cepat sembuh. Namun di sini, di mana tidak ada pil, Wu La perlu istirahat lama untuk pulih. Pemimpin Zichen, ini bukan masalah. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Wu La berpikir bahwa Zichen merasa bersalah dan buru-buru berkata. Siapa yang tahu bahwa Zichen benar-benar akan menganggup dan berkata, memang tidak masalah. Itu hanya luka kecil. Hanya butuh beberapa hari. Saat dia berbicara, sebuah pil obat muncul di tangan Zichen. Ini adalah pil penyembuh darah. Zichen dengan lembut menghancurkannya menjadi bubuk. Setelah menghancurkan pil penyembuhan darah menjadi bubuk, Zichen menggunakan pikiran spiritualnya untuk mengendalikan bubuk itu dan memasukkannya ke dalam tulang-tulang Wu La melalui kulitnya. Ibu jari dan lengan bawah Wu La yang hancur langsung sembuh. Baiklah, cobalah bergerak. Setelah menghabiskan semua bubuk itu, Zichen menarik tangan kanannya dengan senyum tipis di wajahnya. Mata Wu La membelalak karena terkejut. Baru saja, dia merasakan kekuatan misterius kembali ke tubuhnya. Setelah Zichen selesai berbicara, Wu La mencoba menggerakkan lengannya. Lengan yang sebelumnya tidak dapat bergerak ini tidak hanya dapat bergerak, tetapi juga sangat lincah. Orang-orang barbar di sekitar berteriak kaget, dan ekspresi keheranan tampak di wajah mereka. Di mata para Ravens, pemandangan ini hampir merupakan keajaiban. Bahkan mata Wu Men dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berseru, mungkinkah ini pil obat legendaris? Pil obat sangat umum di dunia luar, tetapi di dunia orang barbar, pil obat sangat langka. Ini karena orang barbar tidak memiliki pikiran spiritual atau Yuan Li. Secara alami, mereka tidak dapat memurnikan pil obat. Tanpa menjelaskan secara sengaja, Zichen mundur beberapa langkah dan baru berhenti ketika dia mampu menatap ke arah orang-orang barbar itu setinggi mata. Dia terbatuk pelan dan berkata, hari ini, aku mengumpulkan semua orang di sini karena aku punya teknik barbar untuk dibagikan kepada semua orang. Teknik barbar, ketua Zichen, apakah kamu tahu teknik barbar? Setelah Zichen selesai berbicara, seorang barbar bertanya. Sebagai pemimpinmu, tentu saja aku menguasai beberapa teknik barbar, Zichen berhenti sejenak dan berkata, hari ini, aku akan mengajarkanmu teknik barbar tingkat kedua yang kuat. Kepala Zichen, Anda seharusnya hanya tahu satu teknik barbar tingkat kedua, bukan? Dan itu yang paling umum. Kita semua tahu itu. Di samping Wumen, seorang prajurit tingkat ketiga yang tahu itu angkat bicara. Kalian semua tahu. Kalau begitu, saya akan menunjukkannya kepada kalian dan melihat apakah kalian semua mengetahuinya. Setelah Zichen selesai berbicara, dia memperagakan teknik barbar tingkat kedua di hadapan semua orang barbar. Melihat gerakan Zichen yang sangat halus, para barbar itu hanya terkejut. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Di mata mereka, ini adalah teknik barbar yang paling dasar. Mereka semua mengetahuinya, tetapi tidak semulus milik Zichen. Kepala Zichen, kita semua tahu ini. Kita sudah menghafal gerakannya. Seorang prajurit tingkat kedua angkat bicara. Zichen tersenyum tipis. Dia mengabaikan prajurit tingkat kedua dan menatap prajurit tingkat ketiga. Dia bertanya, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Kelima prajurit tingkat ketiga itu memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka lebih kuat dan secara alami dapat melihat bahwa teknik barbar ini tidak biasa. Namun, kecepatan Zichen terlalu cepat. Selain itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat mereka menyadari bahwa itu tidak biasa dan ingin menghafalnya, Zichen sudah selesai. Menghadapi pertanyaan Zichen, mereka berlima menggelengkan kepala. Zichen menoleh untuk melihat Wumen. Wajah Wumen tampak serius dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai pemimpin suku Raffen, dia sangat berpengetahuan. Teknik barbar yang baru saja diperagakan Zichen bukan hanya luar biasa. Itu sangat luar biasa. Teknik barbar tingkat kedua di tangan Zichen memiliki kekuatan teknik barbar tingkat ketiga. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Zichen menatap Wumen dan bertanya. Ekspresi terkejut Wumen menghilang dan dia menatap Zichen dengan penuh kekaguman. Dia berkata, Ketua Zichen memang luar biasa. Hanya saja gerakanmu terlalu cepat dan aku tidak melihatnya dengan jelas. Ketua Zichen, tolong tunjukkan lagi. Sikap rendah hati Wumen membuat ekspresi para prajurit tingkat kedua berubah seketika. Mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang teknik barbar ini, tetapi dilihat dari ekspresi pemimpin dan prajurit tingkat ketiga, jelas bahwa teknik barbar ini tidak biasa. Zichen mengangguk. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah para barbar dan berkata dengan keras, Semuanya, buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Aku akan mengulangi tindakan ini sekali lagi. Kalian harus mengingat setiap detail dan setiap tingkat perubahan dalam tubuh kalian. Ketika kalian mampu menampilkan 90% kekuatan teknik barbar ini, maka kita akan pergi dan memburu binatang buas itu. Setelah selesai berbicara, Zichen kembali memperagakan teknik barbar. Kali ini, semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian sambil membuka mata lebar-lebar. Ketika mereka mengamati dengan seksama, mereka menemukan bahwa teknik tubuh Zichen memang berbeda dari teknik barbar tingkat kedua. Ada beberapa modifikasi. Modifikasi tersebut dapat memaksimalkan kekuatan, tetapi juga sangat sulit untuk diolah. Ketika Zichen selesai berbicara, para prajurit tingkat kedua masih dalam keadaan bingung. Jelas, mereka tidak mengingatnya dengan jelas. Para prajurit tingkat ketiga tampaknya telah mempelajari sesuatu dan tidak sepenuhnya mengerti. Hanya prajurit tingkat empat, Wu Men, yang terus mengangguk. Kekaguman di matanya semakin kuat. Jika kamu tidak mengerti, tanyakan pada pemimpinmu. Dia akan bertanggung jawab untuk mengajarimu trik-triknya. Mengenai kekuatan setelah kamu menguasainya, aku akan menunjukkannya kepadamu lagi. Ini akan menjadi standar di masa mendatang. Kemudian, Zichen menunjuk seorang barbar di sebelah Wu Men dan bertanya, Kau, ya, kau. Siapa namamu? Pemimpin Zichen, namaku Wu Meng, kata orang barbar bernama Wu Meng dengan hormat. Kamu seharusnya menjadi prajurit tingkat ketiga. Keluarlah dan tunjukkan pertahanan terkuatmu. Zichen memberi isyarat padanya untuk keluar. Wu Meng melangkah keluar dan berdiri 3 meter dari Zichen. Aku akan menekan kekuatanku ke level kedua dan menggunakan teknik barbar sekarang untuk menunjukkan kepadamu kekuatan 100%. Jika kamu dapat mencapai level ini di masa depan, itu berarti kamu telah berhasil. Semua orang barbar menatap Zichen tanpa berkedip. Orang barbar bernama Wu Meng juga masuk ke mode pertahanan penuh. Zichen, yang berdiri 3 meter jauhnya, mengepalkan tinjunya dan memutar tubuhnya dengan aneh. Otototot di tubuhnya berkedut dan urat-urat di lengannya menonjol saat dia meninju Wu Meng. Terdengar suara siulan melengking di udara saat pukulan itu mendarat di tubuh Wu Meng. Kemudian, terdengar ledakan teredam, dan prajurit tingkat 3, Wu Meng, terlempar. Setelah Wu Meng terpental dengan satu pukulan, suasana menjadi sunyi senyap. Lepaskan dan lepaskan sesuka hati. Ini adalah teknik barbar tingkat ketiga. Setelah terkejut, para barbar berteriak kaget. Ketika teknik barbar tingkat kedua ditampilkan, seseorang perlu pemanasan, tetapi teknik barbar tingkat ketiga tidak. Hanya dengan beberapa gerakan kecil, seseorang dapat memobilisasi kekuatan dalam tubuhnya. Namun, Zichen hanya mengetahui satu jenis teknik barbar tingkat kedua. Bukankah itu berarti bahwa teknik barbar tingkat ketiga hanyalah evolusi dari teknik barbar tingkat kedua. Pemimpin Zichen, ini adalah teknik barbar tingkat ketiga. Wu Meng berjalan mendekat dari kejauhan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Benar sekali. Kekuatan teknik barbar tingkat kedua dapat ditampilkan sepenuhnya. Begitulah keadaannya sekarang. Jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Anda dapat mempraktikannya. Satu teknik barbar lagi berarti satu metode penyelamatan nyawa lagi. Ketika mereka mendengar kata-kata Zichen, para barbar menjadi bersemangat. Tindakan Zichen setara dengan menciptakan teknik barbar tingkat ketiga untuk para Ravens. Kontribusi ini terlalu besar. Dan hanya dalam waktu tiga hari, Zichen baru berada di sini selama tiga hari. Para Ravens memiliki teknik barbar tingkat ketiga kedua. Pada saat itu, mereka tampaknya melihat harapan para barbarian meningkat. Baiklah, berlatihlah dengan tekun. Jangan malas. Sambil berbicara, Zichen menatap Wu Meng dan berkata, Pemimpin Wu Meng, kau bilang akan mengajariku teknik barbar tingkat ketiga, tetapi kau belum melakukannya. Sekaranglah saatnya untuk mengajarkannya kepadaku. Wu Meng masih dalam keadaan terkejut. Ketika mendengar kata-kata Zichen, dia kembali sadar. Dia bergegas maju, wajahnya penuh rasa terima kasih, dan terus berterima kasih padanya. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, mereka memanggilku pemimpin Zichen. Memang seharusnya begitu. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Baiklah, cepat ajari aku teknik barbar tingkat ketiga. Wu Meng mengangguk lalu memperagakan teknik barbar tingkat ketiga di depan Zichen. Tiga kali, Wu Meng hanya memperagakan teknik barbar tingkat ketiga kepada Zichen tiga kali. Zichen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti, lalu memberi isyarat kepada pihak lain untuk berhenti. Aku akan berlatih teknik barbar tingkat ketiga ini. Sedangkan untuk mereka, aku harus merepotkan ketua Wu Meng untuk mengawasi mereka dan berlatih dengan tekun. Zichen memberi instruksi sebelum dia pergi. Tentu saja, Tentu saja, Wu Meng mengangguk berulang kali. Dia tidak lagi terlihat seperti seorang pemimpin, tetapi lebih seperti salah satu pengikut Zichen. Untuk mempelajari teknik barbar tingkat ketiga hanya dalam tiga kali, Zichen sekali lagi menunjukkan kehebatannya kepada orang-orang barbar. Para barbar itu menyaksikan kepergian Zichen dengan mata kagum. Kemudian, satu per satu, mereka mulai berlatih dengan tekun. Zichen tidak hanya mengajarkan mereka teknik barbar tingkat ketiga. Itu adalah teknik barbar tingkat ketiga yang bahkan dapat dipraktikkan oleh prajurit tingkat kedua. Meskipun itu adalah teknik barbar kecil, itu merupakan kontribusi besar bagi Ravens. Ciri yang paling jelas adalah bahwa Ravens secara alami akan menang dalam pertempuran antara prajurit tingkat kedua. Dalam keadaan bahaya, Ravens yang memiliki teknik barbar tingkat ketiga akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Begitu Zichen kembali ke kamarnya, dia mulai berlatih teknik barbar tingkat ketiga yang diajarkan Wu Men kepadanya. 775 Kekuatan teknik barbar level 3 jauh lebih kuat daripada teknik barbar level 2. Setelah disempurnakan, kekuatan teknik barbar level 3 akan mencapai puncaknya. Zichen mencoba memahami teknik barbar tingkat 3. Pada saat yang sama, ia berlatih di ruang kosong. Setelah setengah hari, ia telah memperoleh banyak hal. Dalam suku barbar, hanya mereka yang memiliki level tertentu yang dapat mempraktikkan teknik barbar yang sesuai. Misalnya, tubuh prajurit level 2 tidak cukup kuat. Jika ia mempraktikkan teknik barbar level 3, ia akan menghabiskan terlalu banyak tenaganya dan merusak tulangnya. Seperti orang yang hanya mampu mengangkat 20 pon tetapi bersikeras mengangkat 40 hingga 50 pon. Tentu saja, ia tidak akan berhasil. Begitu pula dengan berlatih teknik barbar. Jika ringan, ia tidak akan bisa maju. Jika berat, ia akan menegangkan tulang dan uratnya, meninggalkan luka fatal yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Zichen berlatih teknik barbar tingkat 3 dengan mudah. Jelas, dia belum mencapai batas tubuhnya. Dia memperkirakan kekuatannya seharusnya berada di sekitar teknik barbar tingkat 4, atau puncak teknik barbar tingkat 3, atau awal teknik barbar tingkat 4. Menurut klasifikasi alam manusia, itu akan menjadi puncak tahap inti primal awal, atau awal tahap inti primal tengah. Tentu saja, ini mengacu pada kekuatan tubuhnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan unsurnya. Pintu kamar Zichen terbuka dan Una masuk sambil membawa 2 mangkuk besar di tangannya. Mangkuk-mangkuk itu sebesar baskom dan uap mengepul dari dalamnya. Kepala Zichen, waktunya makan. Una menaruh mangkuk besar di atas meja batu. Salah satu mangkuk diisi dengan daging binatang buas yang sudah dimasak. Semuanya berupa potongan daging besar, beratnya sedikitnya 5 kg. Mangkuk lainnya diisi dengan sup daging yang dicampur dengan rempah-rempah. Aroma sup daging itu sepenuhnya tertutup oleh bau rempah-rempah. Rasa kedua makanan ini tidak enak, tetapi merupakan makanan favorit orang barbar. Setelah mengonsumsi makanan ini, kekuatan seseorang dapat meningkat. Menurut Una, ini adalah daging dari binatang barbar level 3 puncak. Di suku Kro, yang tidak memiliki banyak sumber daya, tidak semua orang bisa makan makanan enak seperti itu. Bahkan tidak semua orang bisa makan daging binatang barbar level 2, apalagi daging binatang barbar level 3. Meja batu dan bangku batu di ruangan itu dibuat khusus untuk Zichen. Kalau tidak, dia harus jongkok di bangku batu itu sambil makan. Dengan kurang dari sepersepuluh yuan power di tubuhnya, Zichen tidak berbeda dengan orang barbar. Setelah berkultivasi selama setengah hari, dia merasa perutnya kosong dan perutnya keroncongan karena lapar. Karena itu, setelah berterima kasih kepada orang barbar itu, dia duduk di bangku batu dan mulai makan. Zichen sedikit mengernyit saat sepotong besar daging masuk ke perutnya. Dia telah memakan makanan yang sama selama beberapa hari terakhir, dan meskipun dia kelaparan, dia tetap merasa bahwa rasanya tidak enak. Selain itu, baik itu sup daging atau dagingnya, ada rasa herbal yang pahit. Sepertinya kita perlu memikirkan cara untuk memperbaiki pola makan kita, gumam Zichen sambil mengunyah daging binatang itu. Tiba-tiba, Zichen tampaknya menyadari sesuatu. Dia menoleh ke samping dan melihat bahwa una tidak pergi seperti biasanya. Sebaliknya, dia berdiri di samping Zichen, kepalanya menunduk saat dia melihat Zichen makan. Ada sedikit ekspresi gelisah di wajahnya. Kamu belum makan, duduklah dan makanlah, Zichen mengundangnya dengan tidak tulus. Bukan karena dia pelit dengan daging binatang buas. Melainkan, karena dia harus duduk dan makan dengan tubuh yang besar. Terlebih lagi, itu adalah seorang wanita. Zichen merasa agak bertentangan. Tidak, tidak, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh pemimpin. Una menolak dengan cepat. Namun, setelah menolak, dia tidak langsung pergi. Apakah ada masalah? Zichen bertanya lagi. Una menganggupkan kepalanya, ekspresi malu yang jarang terlihat di wajahnya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, pemimpin akan mengajarkan kita teknik berserker level 2 hari ini. Aku ingin tahu apakah kita bisa mempelajarinya. Kamu, bukankah aku sudah mengajarkannya kepada semua orang? Wajah Zichen dipenuhi dengan kebingungan. Una terdiam sejenak, tampaknya telah mengambil keputusan. Ia kemudian berkata, yang kami maksud adalah kami para wanita. Hari ini, kalian hanya mengumpulkan para pria yang telah mencapai level 2 di suku ini. Kalian tidak mengumpulkan kami para wanita. Itulah sebabnya saya di sini untuk bertanya kepada pemimpin apakah kalian dapat mengajarkan kami teknik berserker level 3 ini. Ekspresi kesadaran muncul di wajah Zichen. Sebelumnya, ketika dia hanya melihat para pria dan tidak melihat para wanita, dia merasa aneh dan berpikir bahwa tidak ada satupun wanita di suku itu yang mencapai level 2. Pemimpin, Anda tidak setuju? Una menunggu jawaban Zichen dengan cemas. Ketika dia melihat bahwa Zichen tidak segera menjawab, dia bertanya lagi. Mengapa aku tidak setuju? Katakan saja pada pemimpin Krow Barbarian bahwa akulah yang mengatakannya. Minta dia untuk mengajarkannya padamu, kata Zichen sambil tersenyum. Bagus sekali, pemimpin Zichen, kau yang terbaik. Una melompat ke girangan, membuat seluruh ruangan bergetar. Setelah itu, Una yang gembira mencondongkan tubuhnya ke arah Zichen. Tidak diketahui apakah dia akan memeluknya atau melakukan hal lain. Swash! Zichen menghindar secara refleks. Dia bergerak secepat kilat. Di mata Una, seluruh tubuh Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di depan matanya. Adegan ini membuat Una tertegun di tempat. Zichen menjauh dan berkata kepada Una, Baiklah, Aku akan makan. Kau boleh pergi sekarang. Manfaatkan waktu ini untuk berlatih. Saat kau menjadi prajurit level 3, aku akan mengajarimu teknik berserker level 3. Mata Una dipenuhi rasa gembira sekaligus terkejut. Ia menganggupkan kepala dan segera berlari keluar untuk membagikan kabar baik ini kepada yang lain. Setelah Una pergi, Zichen tidak punya pilihan selain terus memakan makanan yang tidak enak itu. Zichen menghabiskan waktu satu jam penuh untuk menghabiskan makanan seberat sepuluh jin itu. Setelah itu, Zichen terus berlatih teknik berserker level 3 miliknya. Tiga hari berlalu dengan cepat. Selama tiga hari ini, Zichen jarang keluar. Saat waktunya makan, Una sekali lagi datang untuk mengantarkan makanan. Melihat kualitas dan kuantitas makanan telah menurun secara nyata, Zichen menduga bahwa suku gagak telah kehabisan sumber daya. Biasanya, suku krow akan pergi berburu sekali setiap beberapa hari. Namun, akhir-akhir ini, semua orang telah berlatih teknik berserker level 2 dan tidak pergi berburu. Tentu saja, tidak banyak daging yang tersisa. Zichen menghabiskan semua makanannya dan meninggalkan ruangan. Di ruang terbuka di luar ruangan, sekelompok barbarian tengah berlatih teknik berserker level 2 mereka dengan serius. Para barbarian gagak mengawasi mereka. Sebagai seorang prajurit level 4, tingkat peningkatan krow barbarian tidak diragukan lagi adalah yang tercepat. Meskipun ia belum menguasai esensi teknik berserker level 2, hanya dalam beberapa hari, ia mampu melepaskan 80 persen kekuatannya. Melihat Zichen berjalan mendekat, sekelompok orang barbar berhenti dan membungkuk ke arah Zichen. Apakah semua orang sudah makan? Tanya Zichen. Semua orang terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera menganggupkan kepala dan berteriak bahwa mereka telah makan. Namun, tepat saat mereka selesai berbicara, perut salah satu barbarian tidak memenuhi harapan dan mulai menggeram. Setelah berlatih sepanjang pagi, wajar saja jika mereka merasa lapar. Perut yang keroncongan membuat wajah si barbar memerah. Para barbar lainnya melotot ke arah si barbar. Ketua Zichen. Krou barbarian melangkah maju, tampaknya ingin menjelaskan sesuatu. Namun, dia diselah oleh Zichen yang melambaikan tangannya. Pergi cari makan sekarang. Setelah makan, kita akan berburu. Berburu. Ketua Zichen, bukankah kau mengatakan bahwa jika kita tidak bisa menguasai teknik ini, kita tidak akan pergi berburu. Kelompok barbarian itu terkejut. Mendengar itu, Zichen mencibir dan berkata, sebelum kalian bisa menguasainya, kalian semua akan mati kelaparan. Kelompok barbarian bubar dan pergi menyiapkan makanan. Krou barbarian tetap tinggal. Dia menatap Zichen dan bertanya, Kepala Zichen, kemana kita akan berburu? Kami akan pergi kemanapun kamu biasa pergi. Biasanya kami pergi ke pegunungan naga barbar yang jaraknya 40 mil. Ada binatang buas tingkat 1 hingga 3 di sana. Tempat itu sangat cocok untuk kami, kata Krou barbarian. Baiklah, kami akan pergi ke sana. Zichen mengangguk. Jika dia ingin suku gagak bangkit, hal pertama yang harus dilakukan Zichen adalah menyediakan sumber makanan yang cukup bagi semua orang. Bagi orang barbar, makanan adalah segalanya. Ini karena semua kekuatan yang mereka butuhkan diperoleh dari makanan. Dibandingkan dengan tanah barbar Zichen sebelumnya, ini adalah tanah barbar sejati. Bangsa barbar di sini hampir tidak beradab. Mereka bahkan tidak memiliki bahasa yang paling dasar. Teknik-teknik bangsa barbar harus diwariskan secara lisan atau dipelajari dari dewa binatang. Setelah satu jam, kelompok barbarian selesai berkumpul. Ada tiga prajurit level 3, 20 prajurit level 2, dan Krou barbarian. Sedangkan yang lainnya, mereka harus tetap tinggal untuk menjaga suku. Mereka memiliki urat daging binatang yang melilit pinggang mereka dan peralatan batu di tangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan fanatisme. Untuk perburuan ini, ada satu lagi Zichen. Dia mampu melemparkan seorang prajurit tingkat 3 dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya secara alami sangat kuat. Dengan kekuatan tempur yang lebih dahsyat, semua orang merasa senang. Mereka juga berharap panen kali ini tidak akan sedikit. Setelah Zichen menganggup dan Krou barbarian melambaikan tangannya, kelompok itu pun berangkat. Selama waktu ini, Zichen juga bertanya kepada Krou barbarian tentang situasi di dunia barbarian. Tampaknya setelah datang ke sini, Zichen tidak pernah berbicara dengan Krou barbarian. Jawaban Krou barbarian bertentangan dengan harapan Zichen. Dunia barbar ini tidaklah tidak beradab. Ada pil, senjata, dan bahkan binatang buas. Namun, semuanya itu ada dalam suku-suku besar yang beranggotakan puluhan ribu orang. Ada juga tempat untuk berdagang di sini, tetapi jaraknya ribuan mil dari sini. Ayah saya pernah ke sana, dan dia menceritakan semua ini kepada saya. Saat berbicara tentang ayahnya, wajah Krou barbarian dipenuhi dengan kebanggaan. Ini karena ayahnya adalah seorang prajurit level 5, satu-satunya prajurit level 5 di seluruh suku Krou. Sayangnya, prajurit level 5 ini telah pergi jauh ke pegunungan Naga Barbar agar suku Gagak dapat hidup lebih baik. Satu-satunya teknik barbar level 4 miliknya juga hilang di pegunungan Naga Barbar. Bagi para kultifator yang bisa terbang, seribu mil hanya masalah beberapa tarikan napas. Namun, bagi kaum barbar yang tidak bisa terbang dan hanya bisa berjalan, ini adalah jalan yang sangat panjang. Terlebih lagi, suku Krou sama miskinnya dengan tikus gereja. Mereka tidak memiliki apapun yang layak diperjual belikan. Suku Krou adalah suku barbar yang paling rendah. Tidak realistis jika suku ini ingin menjadi suku besar dalam waktu singkat. Ini karena mereka tidak memiliki suku barbar. Tanpa suku barbar, mereka tidak dapat membentuk suku yang besar. Suku barbar Gagak juga tidak serakah. Dalam obrolan, dia memberitahu Zichen bahwa selama suku Gagak dapat mempertahankan diri dari serangan suku lain, itu akan baik-baik saja. Pegunungan Naga Barbar adalah hutan lebat yang pernah dilihat Zichen saat pertama kali tiba. Itu juga tempat suku Gagak berburu binatang buas. Adapun asal-usul namanya, konon katanya di kedalaman pegunungan tersebut hidup seekor naga barbar yang sakti. Setelah memasuki pegunungan hari ini, Zichen melihat bahwa para barbar tingkat 2 sedang sibuk. Mereka sedang mencari beberapa tanaman obat di hutan lebat. Zichen dapat melihat sekilas bahwa tanaman herbal ini adalah tanaman yang biasanya dimasukkan ke dalam makanan. Selain itu, jumlahnya sangat banyak. Karena penasaran, Zichen membungkuk dan mengambil satu. Lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Jangan! Ketika Crow Barbarian melihat pemandangan ini dan hendak membuka mulut untuk menghentikannya, sudah terlambat. 776 Saat mengunyah, cairan obat memenuhi mulutnya. Zichen langsung merasakan lidahnya mati rasa. Benda ini beracun. Zichen menoleh ke arah Wumen. Jika tebakannya benar, ini adalah ramuan obat yang biasa dimakannya. Ini disebut rumput masu. Ini adalah zat yang sangat beracun. Jika seorang prajurit tingkat 2 tidak sengaja menelannya, mereka pasti akan mati. Jika seorang prajurit tingkat 3 tidak sengaja memakannya, tubuh mereka juga akan menunjukkan tanda-tanda keracunan dan mereka harus berbaring untuk waktu yang lama. Mata Wumen jelas dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menjelaskan. Jelas? Zichen baik-baik saja setelah menelan ramuan obat ini. Ini berarti kekuatannya telah melampaui peringkat ketiga dan mencapai peringkat keempat. Dravens memiliki prajurit peringkat keempat lainnya. Ini mengejutkan Wumen, dan dia juga merasakan rasa hormat yang mendalam kepada Zichen. Zichen baru berada di sini kurang dari 10 jam pasir, yang berarti 10 hari, dan dia telah mencapai peringkat keempat. Jika aku tidak salah, ramuan ini ada dalam makanan yang biasa kita makan. Zichen meludahkan rumput masu dalam satu tarikan napas. Iya, tapi rumput masu yang kita makan sudah diolah. Racun di dalamnya sudah dihilangkan sepenuhnya, yang tersisa hanya efek peningkatan kekuatan. Setelah Wumen selesai berbicara, Zichen menggelengkan kepalanya. Setelah memperoleh warisan dari sekte abadi, meskipun Zichen belum memurnikan pil, dia bukanlah tipe orang yang tidak tahu apa-apa tentang tanaman obat. Ketika dia memasukkan rumput masu ke dalam mulutnya, selain mati rasa dan kayu, tidak ada efek lain. Mengatakan bahwa rumput masu ini memiliki efek meningkatkan kekuatan hanyalah omong kosong. Zichen melirik Wumen dan bertanya, bagaimana kamu membuang racun di dalamnya? Menggunakan rumput rumput masu. Pisahkan rumput dari daunnya. Ini sangat beracun, tetapi jika dicampur, akan menjadi tidak beracun. Sambil berbicara, Wumen mengeluarkan sebagian rumput rumput masu dan menyerahkannya kepada Zichen. Zichen mengambilnya, melihatnya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, perasaan mati rasa dan mati rasa dari sebelumnya muncul lagi. Zichen juga merasakan bahwa akar dan daunnya agak berbeda. Ketika keduanya disatukan, mereka memang dapat saling melengkapi dan mengimbangi. Setelah Zichen memuntahkan rimpang itu, dia berkata kepada orang-orang barbar yang tercengang, kalian tidak boleh menambahkan ini ke makanan kalian di masa mendatang. Bagaimana ini bisa menjadi ramuan penambah kekuatan? Ini jelas racun. Bagaimana ini mungkin? Semua orang barbar tercengang. Mereka telah memakan makanan semacam ini selama lebih dari 10 tahun. Tidak hanya itu, nenek moyang mereka juga telah memakan makanan semacam ini selama beberapa generasi. Tuan Zichen, apakah ada kesalahan? Ada ramuan lain dalam makanan yang kita makan? Tanya pemimpin Krow Barbarian. Oh, tanaman herbal apa yang kau taruh di sana? Bawakan semuanya padaku. Karena kita sudah di sini, kita bisa menyelesaikan masalah tanaman herbal itu sekarang juga. Kelompok barbar itu bubar dan pergi mencari ramuan obat dalam makanan. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang kembali satu demi satu dengan berbagai macam ramuan obat di tangan mereka. Ada lebih dari 10 jenis rempah yang biasanya dimasukkan ke dalam makanan, dan semuanya diletakkan di depan Zichen. Setelah itu, Zichen mencicipinya satu per satu. Selama mencicipi, Zichen merasakan hasil tanaman herbal melalui cairan obat. Di antara sekitar 10 tanaman herbal, Zichen mengenali beberapa. Mengenai hasil tanaman herbal lainnya, setelah mencicipinya sendiri, Zichen sampai pada suatu kesimpulan. Orang-orang barbar itu tidak memburu binatang buas. Sebaliknya, mereka semua menatap Zichen. Ketika Zichen membuka matanya, mereka semua bertanya kepadanya bagaimana keadaannya. Sebelum saya menemukan resep yang cocok, sebaiknya kalian semua tidak menambahkan hal-hal ini ke dalam makanan kalian. Ada banyak jenis tanaman obat, tetapi efeknya tidak seragam. Beberapa di antaranya bahkan saling bertentangan. Tanaman obat tidak hanya tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga mengurangi efek daging binatang buas. Penjelasan Zichen jelas mengejutkan orang-orang barbar. Mungkinkah benar-benar ada masalah? Pasti ada masalah pada saat itu. Ekspresi orang-orang barbar itu berubah. Mereka merasa getir di hati mereka, tetapi tidak ada yang mempertanyakan penjelasan Zichen. Pasti suku hitam terkutuk itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu semua salah mereka. Seorang barbar meraung keras. Dia menjadi sangat gelisah. Umen memarahi orang-orang barbar itu dengan keras. Orang-orang barbar itu tidak lagi meraung, tetapi mereka menjadi sangat kecewa. Melihat orang-orang barbar ini, Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mereka telah berburu di sini selama lebih dari 10 tahun, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini. Pada saat ini, auman keras mereka secara alami akan menarik perhatian binatang buas. Semuanya, bergembiralah, binatang buas datang. Begitu Zichen selesai berbicara, para barbar yang kecewa menjadi waspada. Kemudian, mereka mendengar suara gemerisik. Binatang buas, binatang buas itu benar-benar ada, dan jumlahnya banyak. Mendengar suara-suara itu, raut wajah para barbar berubah. Mereka segera mengambil posisi bertahan. Suara-suara itu datang dari segala arah. Jelas, banyak binatang buas datang dari segala arah. Tampaknya setelah berburu selama lebih dari 10 tahun, ini adalah pertama kalinya mereka dikelilingi oleh binatang buas. Wajah para barbar itu menunjukkan ekspresi gugup. Dibandingkan dengan kebanyakan barbar, binatang buas dengan level yang sama jauh lebih kuat. Jika mereka bertarung satu lawan satu, para barbar itu pasti yang akan mati. Semua orang menjadi waspada dan melindungi Zichen di tengah. Dibandingkan dengan ekspresi gugup para barbar, ekspresi Zichen jauh lebih tenang. Orang-orang barbar itu tidak memiliki indera spiritual, tetapi Zichen memilikinya. Dia sudah merasakan kedatangan binatang buas itu. Pada saat ini, dia membungku untuk mengumpulkan tanaman obat dan menaruhnya ke dalam cincin spiritualnya. Indera spiritual Zichen sudah cukup untuk membuka cincin spiritual itu untuk menyimpan barang-barang. Saat suara gemerisik itu semakin dekat, para barbar itu memegang senjata mereka lebih erat lagi. Mereka menatap lurus ke depan. Setelah beberapa nafas, kepala-kepala besar muncul dari semak-semak tinggi dan muncul di hadapan semua orang. Mereka adalah serigala buas, sekawanan serigala buas. Ketika orang-orang barbar melihat kepala besar itu, raut wajah mereka berubah drastis. Serigala barbar sangat sulit dihadapi. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga hidup berkelompok. Begitu mereka dikepung, bahkan binatang buas tingkat tinggi pun harus mundur karena kalah. Jumlah serigala buas yang muncul sudah lebih dari 10. Mata mereka memancarkan cahaya berdarah yang kejam saat mereka menatap para barbar. Mereka membuka mulut dan memperlihatkan taring mereka yang tajam. Ketika serigala-serigala buas itu muncul, mereka tidak langsung menyerang. Hal ini membuat banyak orang patah hati. Hanya ada satu alasan mengapa serigala-serigala buas itu tidak menyerang, yaitu karena pemimpin mereka belum ada di sini. Sudah berakhir. Aku tidak menyangka kita akan bertemu serigala buas begitu kita keluar. Hari ini bukan hari yang baik. Wajah ketiga prajurit peringkat tiga itu tampak masam. Wajah Wumen juga sangat jelek. Serigala buas ini semuanya berada di puncak peringkat dua. Kekuatan tempur mereka tidak lemah, tetapi pemimpin mereka bahkan lebih menakutkan. Itu pasti peringkat tiga. Para barbar itu membentuk lingkaran dan berjaga-jaga. Wumen menoleh untuk melihat Zichen dan berkata, Pemimpin Zichen, saat pertempuran dimulai, Anda harus segera pergi. Jika Anda dapat pergi hidup-hidup hari ini, tolong bantu suku gagak kami. Zichen tidak berbicara. Pandangannya tertuju ke arah semak-semak. Dengan menggunakan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa pemimpin serigala barbar bersembunyi di sana. Matanya yang dingin tertuju pada Wumen. Dia bersembunyi di semak-semak, membungkukan tubuhnya dan perlahan bergerak mendekati Wumen, menunggu kesempatan untuk menyerang. Wajah Zichen menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa binatang buas ini akan memiliki kecerdasan seperti itu. Tampaknya telah melampaui banyak orang barbar. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Zichen tidak melihat pemimpin serigala buas itu memberi perintah untuk menyerang. Namun, kawanan serigala buas itu melompat keluar dari semak-semak dan menggigit orang-orang barbar yang mendekat. Lawan musuh. Berhati-hatilah. Pemimpin serigala buas itu pasti ada di dekat sini. Teriak Wumen. Ia lalu melangkah maju dan menyerang serigala buas yang menerkamnya. Otototot Wumen berkedut. Ia lalu mengepalkan tinjunya dan menggunakan teknik barbar tingkat ketiga, menghantam kepala serigala buas. Peng! Serigala buas itu terkena pukulan di kepala dan langsung terlempar. Saat mendarat, kepalanya hancur berantakan dan dia hampir pingsan. Melihat ini, keterkejutan di wajah Zichen bertambah. Teknik barbar tingkat ketiga Wumen tingkat keempat tidak menghancurkan tengkorak serigala buas tingkat kedua. Bahkan tidak membuatnya pingsan. Jelas bahwa binatang buas ini memang luar biasa. Setelah itu, para barbar lainnya juga berhadapan dengan serigala buas. Namun, hasilnya tetap sama. Setelah menggunakan serangan kuat mereka, mereka hanya memaksa serigala buas mundur tetapi tidak membunuh mereka. Hanya beberapa barbar yang menggunakan alat batu untuk meninggalkan luka dangkal pada serigala buas. Jangan pukul kepalanya. Kepala serigala buas adalah yang paling keras. Pukullah titik lemahnya. Wumen, yang telah menyerang, segera berteriak. Namun, serigala buas yang mundur telah meluncurkan gelombang serangan kedua mereka. Serangan mereka tidak berbeda dari binatang buas biasa. Mereka memiliki cakar yang tajam atau mulut yang besar. Namun, setiap kali mereka menyerang, mereka membawa kekuatan gunung raksasa. Dalam konfrontasi langsung, kaum barbar yang kuat tidak memiliki keunggulan. Mereka terpental atau terbanting ke tanah. Orang barbar adalah prajurit manusia, sedangkan binatang buas adalah binatang buas yang telah berubah bentuk atau binatang purba tanpa Yuan Li. Zichen berdiri di tengah medan perang dan menyaksikan seluruh pertempuran. Ini adalah pertarungan paling primitif. Semua metode adalah adu kekuatan. Tidak ada Yuan Li yang kuat, tidak ada teknik yang menakutkan, hanya kekuatan murni. Peng. Selama penyerangan, Wumen akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang titik lemah serigala buas. Dengan suara teredam, tubuh serigala buas itu hancur, dan seketika itu juga ia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Setelah serangan yang berhasil, sebelum Wumen sempat tenang, dua serigala buas lainnya menyerbu ke arahnya. Setelah membuat satu serigala terbang, serigala lainnya meninggalkan luka panjang di tubuh Wumen. Sebagai prajurit tingkat keempat, Wumen terluka oleh serangan serigala buas, belum lagi para barbar lainnya. Setelah mengirim serigala buas lainnya terbang, Wumen dengan keras memerintahkan, mundur, cepatlah dan mundur. Mereka banyak lindungi kepala Zichen saat dia mundur. Para barbar itu melawan sambil mundur. Para barbar yang terluka memegang perkakas batu mereka sementara yang lain menghadapi serigala buas di luar. Begitu ada kesempatan, mereka akan menggunakan perkakas batu mereka untuk menyerang serigala buas. Meskipun orang-orang barbar tidak sebanding dengan serigala, tidak ada korban langsung. Kerja sama mereka dapat dianggap diam-diam. Kepala Zichen, cepatlah mundur. Wumen berteriak lagi. Setelah mengusir serigala buas lainnya, dia menoleh untuk melihat Zichen. Pada saat itu, pemimpin serigala buas, yang bersembunyi beberapa meter jauhnya dari Wumen, memanfaatkan gangguan Wumen untuk melompat dan menggigit lehernya dengan ganas. 777. Zichen telah membawa semua orang keluar untuk berburu, dan pertempuran pertama yang mereka hadapi adalah sekawanan serigala. Selain itu, ada lebih dari 20 dari mereka. Setelah melihat binatang buas dan memahami metode serangan mereka, Zichen tentu saja harus bergerak. Tekanan pada kaum barbar semakin meningkat. Tepat saat Zichen hendak bergerak, ia menemukan bahwa serigala alfa tengah menyerang kaum barbar. Kaum barbar belum menemukannya, atau mungkin mereka telah menemukannya tetapi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Karena itu, Zichen hanya bisa bergerak melawan serigala alfa. Zichen mengetukkan kakinya dan mulai mengerahkan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Cahaya kemasan samar muncul di permukaan tubuhnya. Dia seperti sambaran petir kemasan, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan para barbar, menghalangi serigala alfa. Kemudian, di bawah tatapan kaget para barbar, Zichen mengulurkan tangannya dan menekan kepala pemimpin barbarian wolf. Selain itu, ia menekan kepala pemimpin barbarian wolf dengan kecepatan kilat. Kemudian, pemimpin barbarian wolf jatuh ke tanah. Pada pandangan pertama, seolah-olah Zichen telah mencengkeram kepala serigala alfa dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Di bawah kekuatan besar Zichen, kepala serigala alfa itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan bumi bergetar. Harus diakui bahwa kepala serigala alfa itu cukup kuat. Serangan dahsyat Zichen sebenarnya tidak mematahkannya. Aduh! Serigala alfa itu jatuh ke tanah dan melolong marah. Namun, lolongan itu tiba-tiba berhenti. Kepala serigala alfa itu diangkat oleh Zichen sekali lagi dan dibanting dengan keras ke tanah. Bumi berguncang sekali lagi, diikuti dengan lolongan penuh penderitaan dari serigala alfa. Seluruh medan perang berhenti karena gerakan Zichen. Bukan hanya orang-orang barbar yang menyerah-menyerang, tetapi bahkan para serigala pun menoleh ke arah Zichen. Tubuh Zichen terlalu kecil dibandingkan dengan orang-orang barbar, tetapi tubuh kecil ini mampu menekan serigala alfa. Untuk ketiga kalinya, Zichen mengangkat kepala serigala alfa dan membantingnya ke tanah lagi. Ledakan. Bumi terus bergetar. Setelah getaran itu, ada getaran terus-menerus yang disebabkan oleh serangan Zichen yang terus-menerus. Di tengah getaran itu, tampaknya ada lolongan serigala alfa yang tidak mau dan marah. Di sini. Melihat pemandangan ini, semua orang barbar terdiam. Ini terlalu kuat, terlalu gagah berani, terlalu mendominasi. Dia mampu menindas pemimpin barbarian Wolves sendirian. Selain itu, dia mampu mengangkatnya seperti sedang mengangkat anak ayam kecil dan membantingnya ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Di tengah suara gemuruh itu, sebuah lubang dalam seukuran kepala manusia terbentuk di tanah. Lubang dalam itu diwarnai dengan darah merah, dan darah segar terus mengalir keluar dari mulut, hidung, telinga, dan mata pemimpin serigala barbar itu. Zichen tidak berekspresi saat dia menyerang berulang kali. Kelihatannya seperti serangan sederhana, tetapi setiap kali Zichen bergerak, tubuh sempurna akan memberikan kekuatan yang dahsyat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menekan perlawanan serigala alfa? Raungan serigala alfa akhirnya berubah dari marah menjadi ketakutan. Ketika serigala alfa dihantam Zichen puluhan kali dan berada di ambang kematian, serigala barbar lainnya akhirnya bereaksi. Awalnya mereka mengeluarkan geraman peringatan, tetapi ketika menyadari bahwa peringatan itu tidak diperlukan, mereka membungkukan badan, meminjam kekuatan, dan menerkam Zichen. Pemimpin Zichen, berhati-hatilah. Umen berteriak dengan waspada. Namun, peringatannya jelas terlambat. Tepat saat serigala barbar bergerak, Zichen sudah berbalik. Saat serigala barbar melompat dan menerkam Zichen, Zichen sudah mengepalkan tinjunya. Teknik barbar level 3 yang telah berevolusi hingga ekstrim ditampilkan. Kekuatan dalam tubuh Zichen dengan mudah dimobilisasi oleh Zichen di bawah teknik barbar. Tinju Zichen memancarkan cahaya kemasan redup, seolah-olah aliran energi unsur telah muncul di permukaan tinjunya. Setelah itu, Zichen mengepalkan tangannya dan meninju. Pukulan Zichen mendarat di kepala seekor serigala barbar. Dengan suara keras, serigala barbar itu terlempar. Saat ia terbang mundur, suara tulang patah terdengar jelas. Bagian tubuh serigala biadab yang paling keras, yaitu tengkoraknya, hancur oleh pukulan Zichen. Serigala biadab itu juga terbunuh oleh serangan kuat Zichen. Satu pukulan membunuh serigala barbar. Namun, ada lebih banyak lagi serigala barbar yang menerkam Zichen. Demi pemimpin mereka, mereka tidak takut mati. Setelah itu, serangan Zichen dilakukan di bawah ekspresi ketakutan para barbarian. Selain itu, serangan Zichen sangat sederhana. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Namun, serangan sederhana seperti itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Setiap kali dia memukul, seekor serigala barbar akan terbunuh. Ada lebih dari 20 serigala barbar dan mereka dikenal sebagai kawanan. Namun, di bawah serangan kuat Zichen, bagaimana mungkin 20 serigala barbar cukup untuk membunuh mereka? Realita membuktikan bahwa saat mereka tahu mereka tak ada tandingannya, bukan saja manusia yang takut mati, bahkan binatang barbar pun takut mati. Ketika Zichen membunuh serigala barbar ke-8, serigala barbar lainnya merasakan ada yang tidak beres. Ada keraguan di mata mereka yang galak. Ketika serigala barbar ke-10 mati, para serigala barbar berniat untuk mundur. Ketika serigala barbar ke-12 mati, para serigala barbar lainnya mulai melarikan diri karena takut. Para barbarian masih dalam keadaan terkejut dan tidak mengejar para barbaric wolves yang melarikan diri. Pemimpin para barbaric wolves masih hidup, dan Zichen tidak tertarik mengejar barbaric wolf level 2. Setelah membunuh 12 serigala barbar, tangan kanan Zichen tidak berlumuran darah. Dia berbalik, menundukkan kepalanya, dan menatap pemimpin serigala barbar dengan mata dingin. Mata pemimpin serigala barbar dipenuhi rasa takut. Namun, setelah dipukuli sampai mati oleh Zichen, ia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengibaskan ekornya dengan ramah. Lalu, ia melihat orang barbar pendek yang amat ganas itu mengepalkan tinjunya dan memukul kejam ke arah kepalanya. Saat pukulan pertama mendarat, tanah bergetar. Pemimpin barbaric wolves merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Namun, saat pukulan kedua mendarat, ia sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan dua pukulan, Zichen mengalahkan pemimpin serigala barbar. Zichen berdiri dan mengayunkan pergelangan tangannya. Menggunakan kekuatan murni untuk menyerang justru membuat tangannya terasa sedikit sakit. Setelah membunuh lebih dari 10 serigala barbar, Zichen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tubuhnya sendiri. Level 4 Menurut standar orang barbar, tubuh sempurnanya adalah level 4. Namun, tubuh sempurna orang barbar level 4, baik dalam hal bertahan maupun menyerang, melampaui tubuh woman. Pertarungan telah berakhir, tetapi orang-orang barbar masih linglung. Mereka tidak segera membersihkan medan perang. Masing-masing dari mereka menatap kosong ke arah Zichen. Ekspresi mereka sangat terkejut. Apa yang kalian lihat dariku? Aku tidak bisa dimakan. Cepatlah dan kumpulkan rampasan perang. Zichen menatap semua orang dan berkata. Baru pada saat itulah kaum barbar bereaksi. Mereka dengan cepat menyerbu ke arah serigala barbar yang telah mati. Meskipun mereka mulai mengumpulkan rampasan perang, keterkejutan di wajah mereka tidak hilang untuk waktu yang lama. Woman berjalan di depan Zichen. Wajahnya dipenuhi rasa hormat dan kagum. Serangan Zichen yang sangat brutal benar-benar membuat woman ketakutan. Pemimpin Zichen, bolehkah aku bertanya apakah kau sudah menjadi prajurit level 4? Tanya woman. Suaranya penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Ada juga sedikit kekhawatiran dan keraguan. Zichen menoleh ke arah woman dan berkata, Aku baru saja naik ke level 4. Kenapa? Ada masalah. Sebelumnya, itu hanya tebakan. Sekarang setelah dikonfirmasi, woman tertawa gembira. Hebat, prajurit level 4. Sukur Avan kita punya prajurit level 4 lainnya. Lalu kita juga bisa mencoba memahami patung dewa binatang. Patung dewa binatang? Patung dewa binatang apa? Tanya Zichen. Itulah metode untuk memperoleh teknik barbar yang kuceritakan kepadamu. Inkarnasi dewa binatang dapat menguasai teknik barbar tingkat 4. Itu adalah teknik barbar tingkat 4 yang sesungguhnya. Jika aku dapat menguasainya, aku dapat dengan mudah membunuh serigala barbar. Woman berkata dengan penuh semangat. Zichen mengangguk. Kekuatan seni berserker yang telah berevolusi ke puncak level ketiga sudah sangat mengesankan. Seni berserker level keempat tentu saja lebih kuat daripada seni berserker level ketiga. Wajah Zichen jelas tergerak saat mendengar itu. Melihat Zichen menganggukkan kepalanya, Woman sangat senang. Ia lalu berkata kepada orang-orang barbar lainnya, Baiklah, ayo cepat kembali. Kita bisa kembali. Bagus, kita bisa kembali dan berlatih teknik barbar tingkat 2. Pemimpin Zichen benar-benar terlalu kuat. Kau hanya perlu menyerang sekali, dan kita bisa kembali. Orang-orang barbar lainnya berbicara satu demi satu. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tak terkendali. Namun, Zichen tertegun. Pulang, kita pulang sekarang. Kita baru saja sampai di sini. Namun setelah dia berbalik, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Seekor serigala barbar berukuran lebih dari 3 meter. Para barbar ini masing-masing hanya bisa membawa satu ekor. Mereka membawa serigala barbar di pundak mereka atau mengikatnya dengan urat binatang dan membawanya di punggung mereka. Termasuk pemimpinnya, total ada 13 serigala barbar. Jika masing-masing dari mereka membawa satu, mereka akan membutuhkan 13 orang. Dalam kelompok itu, dua orang terluka parah. 15 orang kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tampaknya kelompok itu tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan. Kita masih perlu menyelami lebih dalam. Hal-hal ini saja tidak cukup, kata Zichen sambil melihat ke arah kelompok itu. Pemimpin Zichen, sudah cukup. Semua ini sudah lebih dari cukup. Kali ini, kita telah memperoleh hasil maksimal dari perburuan ini. Seorang barbar berbicara, dan yang lainnya mengangguk. Zichen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, maksudku, tidak cukup untuk dimakan. Itu bukan sekadar makanan sederhana. Itu untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Hanya binatang barbar level 3 atau 4 yang dapat meningkatkan kekuatan semua orang. Oleh karena itu, kita perlu memburu binatang buas ini. Binatang barbar level 3 atau 4, bisakah kita membunuh mereka? Para barbar khawatir. Ya, kata Zichen dengan percaya diri. Orang-orang barbar tentu saja tidak meragukan Zichen. Namun, melihat binatang-binatang barbar di tangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan kengganan. Letakkan benda-benda ini. Aku akan membersihkannya. Saat berbicara, Zichen melangkah maju dengan cepat. Ketika dia meminta orang-orang barbar untuk membersihkan medan perang, dia mengabaikan fakta bahwa orang-orang barbar tidak memiliki cincin roh spasial. Para barbarian tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak berani menentang perintah Zichen. Mereka menyingkirkan binatang barbar dan berjalan ke samping. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Kemanapun Zichen melangkah, binatang-binatang biadab itu akan secara otomatis menghilang hanya dengan lambayan tangannya. Setelah melambaikan tangannya belasan kali, semua binatang barbar telah menghilang. Semua orang barbar tercengang. Mereka menatap Zichen. Umen bahkan bertanya, pemimpin Zichen, ke mana perginya binatang barbar itu? Zichen melambaikan cincin roh spasial di jarinya dan berkata, mereka ada di sini. Mengabaikan tatapan terkejut dan heran dari para barbarian, Zichen menunjuk ramuan-ramuan di punggung seorang barbarian dan berkata, campur rumput masu, rumput pikiran, dan ramuan biru ini bersama-sama. Lalu oleskan cairan obatnya pada luka-lukamu. 778. Di dunia barbarian, tidak ada energi spiritual. Tentu saja, tidak ada tanaman herbal alami. Bahkan tanaman herbal yang dipetik pun adalah tanaman herbal biasa. Tumbuhan ini belum terlalu tua. Tentu saja, ada beberapa tumbuhan yang usianya lebih dari 100 tahun. Tumbuhan ini sudah dianggap langka. Ramuan yang dicampur Zichen dengan santai memiliki efek yang sangat istimewa. Setelah dioleskan pada luka, obat tersebut tidak hanya dapat menghentikan pendarahan, tetapi juga dapat menghentikan rasa sakit dan mempercepat pemulihan luka. Tentu saja, efeknya tidak secepat pil penyembuh darah. Ketika mereka meneruskan perjalanan, Zichen telah sepenuhnya menjadi inti kelompok. Setelah mengetahui bahwa Zichen sudah menjadi prajurit tingkat 4, semua wajah orang barbar dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Dengan tambahan Zichen, itu setara dengan memiliki dua prajurit tingkat 4. Ini sama sekali setara dengan suku hitam. Ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan patung dewa binatang. Setelah mereka memperoleh hak untuk mempelajari patung dewa binatang, maka suku gagak akan memiliki teknik barbar tingkat keempat mereka sendiri. Kelompok itu mulai menyelam lebih dalam. Saat langit mulai mendekat, malam pun tiba. Dunia orang-orang barbar benar-benar hitam dan putih. Tidak ada sinar matahari di siang hari dan tidak ada Zichen atau bulan di malam hari. Begitu malam tiba, dunia akan menjadi sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Kaum barbar yang tadinya bersemangat, perlahan-lahan menjadi gelisah seiring datangnya malam dan geraman pelan dari segala jenis binatang buas pun terdengar. Hari sudah gelap, kita istirahat saja di sini malam ini. Kita cari makan dulu, kata Zichen. Meskipun dia tidak begitu mengenal tempat ini, dibandingkan dengan orang-orang barbar, Zichen telah bepergian jauh dan melihat banyak tempat di dunia. Dari segi usia, Zichen tampaknya lebih tua dari suku gagak. Tempat yang dipilih Zichen untuk beristirahat berada di dataran tinggi. Lokasinya sangat bagus. Setelah para barbar menyebar, beberapa barbar membawa makanan untuk Zichen. Daging ini dimasak dan dikeringkan dengan udara. Dagingnya sangat keras dan tercium bau herbal yang kuat. Suku barbar itu menyerahkan empat atau lima potong daging. Zichen memegangnya di tangannya dan sedikit mengernyit. Namun, ketika dia melihat suku barbar lainnya, dia melihat bahwa mereka benar-benar membelah daging menjadi dua. Tampaknya tidak banyak makanan di suku itu dan mereka tidak membawa banyak. Zichen melemparkan dendeng itu kepada yang lain dan berkata, kalian makan saja. Orang barbar yang mengambil daging kering itu jelas terkejut. Dia bertanya, lalu, ketua Zichen, apa yang ingin kamu makan? Aku akan makan daging panggang saja. Zichen berpura-pura mengeluarkan daging mentah itu. Namun, Wumen, yang telah menebak tindakan Zichen, segera menghentikannya dan berkata, ketua Zichen, Anda tidak bisa melakukan itu. Sekarang sudah malam, dan semua binatang buas keluar. Mereka tidak buta seperti kita. Mereka dapat melihat segalanya, dan kebanyakan dari mereka berburu di malam hari. Mendengar ini, Zichen tersenyum dan bertanya, kalau begitu menurutmu binatang buas tingkat berapa yang akan tertarik oleh apiku? Tingkat 5 atau 6? Mendengar ini, Wumen tertawa dan berkata, kepala Zichen pasti bercanda. Bagaimana mungkin ada binatang buas tingkat 5 atau 6 di daerah pinggiran ini? Paling-paling, itu akan menarik binatang buas tingkat 4. Kemudian, dia berkata dengan serius, tetapi binatang buas tingkat 4 tidak mudah untuk dihadapi. Zichen mengangguk. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan api kecil muncul di telapak tangannya. Jelas bahwa dia akan bertindak dengan sengaja. Adegan ini seperti sulap, dan membuat banyak orang barbar penasaran. Wumen sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya bergerak, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Api kecil di telapak tangannya membuat wajah Zichen memerah. Dia melirik orang-orang barbar di sampingnya dan berkata, apa yang kalian lihat? Cepat cari kayu kering. Hari ini, aku akan membiarkan kalian makan enak. Mendengar bahwa ada makanan lesat, beberapa orang barbar berdiri dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka kembali dengan membawa beberapa kayu kering. Kemudian, api unggun yang menyala muncul di depan Zichen. Zichen mengobrak abrik cincin rohnya dan akhirnya menemukan tombak panjang setingkat senjata ramuan. Sebelum datang, Zichen telah membersihkan cincin rohnya dan meninggalkan semua barang yang tidak berguna di pavilion barbar surgawi. Tombak panjang di depannya adalah milik kultifator bernama Kei yang telah meracuninya. Kemunculan tombak panjang itu membuat para barbar merasa terpesona. Mereka semua menatap tombak panjang di tangan Zichen dengan mata terbelalak. Apa ini? Senjata. Itu sebenarnya senjata yang bersinar. Kepala Zichen, ini senjatamu. Orang-orang barbar itu maju dan menatap tombak panjang di tangan Zichen. Wu Min juga sangat penasaran. Dia tahu bahwa ada senjata yang sangat aneh di dunia luar, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah senjata, tapi bukan senjataku. Zichen tersenyum dan menjelaskan. Kemudian, dia menggunakan pikiran spiritualnya untuk mengendalikan labu emas ungu dan mengeluarkan sepotong besar daging binatang purba. Saat ini, pikiran spiritual Zichen masih sangat lemah. Dia tidak bisa memanggil petir di dalam labu emas ungu, juga tidak bisa mengendalikannya. Namun, mengeluarkan sepotong daging binatang purba bukanlah masalah sama sekali. Labu emas ungu berisi benda-benda ini berkat kera iblis. Jika ia tidak memaksa Zichen untuk memasukkan benda-benda ini, Zichen tidak akan mengambilnya. Senjata yang bersinar itu sudah membuat orang-orang barbar itu tercengang. Namun, ketika mereka melihat daging yang bersinar di tangan Zichen, mereka juga tercengang. Daging yang bersinar, benar-benar ada daging yang bersinar. Potongan besar daging binatang purba itu beratnya puluhan kilogram. Zichen dengan cekatan memisahkannya dan menusuknya dengan tombak panjang. Kemudian, dia menaruh daging itu di atas api unggun dan mulai memanggangnya. Kera iblis itu lesat, dan karena Zichen memiliki daging binatang purba itu, tentu saja ia juga memiliki bumbu-bumbu. Ini semua adalah bumbu-bumbu terbaik yang dapat ditemukan manusia. Saat berbagai bumbu ditaburkan pada daging, kilauan daging binatang purba itu mulai memudar, dan kulitnya perlahan berubah menjadi kemasan. Orang-orang barbar yang sedang memakan dendeng itu juga meletakkan makanan di tangan mereka setelah mencium aroma daging panggang itu. Mereka menatap Zichen dengan penuh semangat. Di malam yang gelap ini, aroma daging panggang menyebar dari hutan. Ketika daging hampir matang, para barbar tidak bisa lagi duduk diam. Makanannya terbatas. Tidak cukup untuk mengenyangkan perut kalian. Kalian harus makan dendengnya. Coba saja ini. Zichen berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia membagikan daging panggang itu, dan hanya menyisakan satu potong untuk dirinya sendiri. Daging panggang berwarna kemasan itu dimasak dengan banyak bumbu, dan cita rasa Zichen sangat sempurna. Daging panggang itu renyah di luar dan lembut di dalam. Sekelompok orang barbar itu makan begitu banyak hingga lidah mereka hampir tertelan. Mereka berkata bahwa ini adalah makan malam terlesat yang pernah mereka makan seumur hidup mereka. Satu-satunya yang disayangkan adalah daging panggangnya terlalu sedikit untuk mengisi perut mereka. Melihat semua orang menikmati makanan, Zichen yang sedang makan sepotong daging panggang sendirian, tidak merasa kenyang. Biasanya, di dunia luar, Zichen tidak akan merasa lapar meskipun dia tidak makan selama berbulan-bulan. Namun, tidak ada energi roh langit dan bumi di sini, dan Zichen hanya memiliki sedikit kekuatan esensi di tubuhnya. Dia tidak berbeda dengan manusia biasa dan akan merasa lapar. Bagaimanapun, kera iblis telah memintanya untuk membawa banyak daging raja binatang purba. Zichen hanya membiarkannya dan memanggangnya lagi. Ketika dia mengeluarkan potongan daging mentah yang lebih besar dari sebelumnya, banyak orang barbar berteriak kaget. Banyak dari mereka diam-diam menyingkirkan potongan daging kering mereka. Zichen menggunakan pisau kecil untuk memotong daging binatang purba itu, lalu menaburkan bumbu-bumbu. Setelah semuanya selesai, dia menyerahkan tombak itu kepada Wumen. Tindakan Zichen mengejutkan Wumen. Kamu panggang saja, aku ingin menggerakkan otot-ototku, kata Zichen sambil tersenyum. Wumen dan orang-orang barbar lainnya bingung. Mereka tidak tahu mengapa Zichen ingin menggerakkan otot-ototnya di tengah malam. Tiba-tiba, telinga Wumen berkedut dan ekspresinya berubah. Sebagai prajurit tingkat empat, tentu saja dia mendengar suara yang tidak bisa didengar orang lain. Ambillah. Atas isyarat Zichen, Wumen mengambil tombak itu. Tangannya gemetar. Tentu saja, itu bukan karena dia takut dengan suara yang baru saja didengarnya, tetapi karena dia bersemangat memegang senjata dari dunia luar untuk pertama kalinya. Zichen berdiri. Wumen duduk di posisi Zichen sebelumnya dan mulai memanggang daging. Namun, wajahnya jelas dipenuhi kekhawatiran. Jika kamu lengah dan membakar dagingnya, kamu tidak akan bisa makan selama tiga hari. Zichen melangkah masuk ke dalam hutan. Saat sosoknya menghilang di bawah cahaya api, suaranya terdengar. Tangan Wumen gemetar dan tombaknya hampir jatuh. Namun, dia tersenyum. Tindakan Zichen jelas memberitahunya bahwa dia bisa mengatasinya. Pemimpin Wumen? Kemana pemimpin Zichen pergi untuk menggerakkan ototnya? Seorang barbar bertanya dengan rasa ingin tahu. Wumen menatap kerumunan dan berkata dengan serius, mulai sekarang, kalian bisa memanggilku Wumen atau kakak. Jangan panggil aku pemimpin. Ingat, mulai hari ini, hanya ada satu pemimpin, yaitu pemimpin Zichen. Ketika suara Wumen yang sangat serius terdengar, para barbar itu mengangguk satu demi satu. Pada saat ini, di tengah kegelapan malam yang baru saja meredah, terdengar teriakan melengking dari seekor binatang buas. Teriakan ini disertai dengan suara tulang yang hancur dengan sangat jelas. Suara ini seakan memecah kesunyian malam. Detik berikutnya, semua jenis binatang meraung, dan suara itu terus bergema di hutan. Tidak bagus, ada binatang buas. Para barbar mendengar ini dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka berdiri satu demi satu, memegang peralatan batu di tangan mereka erat-erat. Wumen, yang memegang tombak, juga memiliki dorongan untuk bertarung saat ini. Namun, tampaknya ujung tombak yang lain adalah daging panggang. Selain itu, ia harus mengikuti kata-kata Zichen dan bertarung dalam pertempuran lain. Oleh karena itu, Wumen berteriak, Duduklah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada binatang buas. Pemimpin Wumen, ada binatang buas. Aku tahu ada binatang buas, tetapi kalian semua duduk saja. Bukankah kalian bertanya kemana pemimpin Zichen pergi untuk menggerakkan ototnya? Kalau begitu aku akan memberi tahu kalian. Dia pergi mencari binatang buas itu untuk menggerakkan ototnya. Wumen menatap ke arah orang-orang barbar itu dan berkata, Dengan kekuatan kalian yang sedikit, kalian akan menjadi beban bagi pemimpin Zichen. Jadi duduklah dan tunggu pemimpin Zichen kembali. Tapi, pemimpin Wumen. Tidak ada tapi. Duduklah. Dan, aku sudah bilang, jangan panggil aku pemimpin Wumen. Panggil aku Wumen atau kakak Wumen, kata Wumen dengan suara keras. Pemimpin Wumen. Suara lain terdengar. Wumen menoleh dengan tidak puas dan menatap Wula. Aku bilang, panggil aku Wumen atau kakak Wumen. Wula tertawa dan menunjuk daging panggang di depan Wumen. Wah, kakak Wumen, sudah lama sekali kamu tidak memasak daging ini. Dagingnya hampir gosong. 779. Di tengah gelak tawa orang-orang barbar, terdengar teriakan tak henti-hentinya yang datang dari arah lain. Itulah teriakan binatang buas. Mereka sangat sedih, dan hutan berguncang terus-menerus. Pada saat yang sama, terdengar suara tulang patah. Dalam kegelapan malam, sebagian besar orang barbar tidak dapat melihat apapun. Namun jika mereka bisa, mereka akan menemukan bahwa semua binatang buas telah mati dalam satu serangan, dan luka-luka mereka ada di kepala mereka. Setelah gelombang tangisan memilukan, terdengar suara orang berlarian karena panik. Binatang-binatang buas ini tidak lemah. Melihat keadaan yang tidak berjalan baik, mereka mulai berlarian karena takut. Mereka semua adalah binatang buas tingkat 2 dan 3. Mereka tidak berguna bagi Zichen, dan bahkan suku gagak tidak akan banyak berguna. Zichen tidak mengejar mereka, juga tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan kembali. Setelah membersihkan medan perang dan kembali, acara barbecue suku Raffen hampir selesai. Meskipun ada sedikit bagian yang hangus, acara barbecue lainnya tidak buruk. Zichen pergi sendiri dan kembali sendiri. Tidak seorang pun tahu apa hasil panen Zichen, dan tidak seorang pun berani bertanya. Beberapa orang barbar mencoba menebak hasil panennya dari ekspresi Zichen, tetapi ekspresi Zichen saat pergi sama seperti saat kembali. Setelah itu, mereka membagi daging dan memakannya. Semua orang makan dengan lahap, tetapi dua daging panggang itu hanya bisa memuaskan keinginan mereka. Setelah pembantaian sebelumnya, tidak ada lagi binatang buas yang berani menyerang mereka. Malam berlalu dengan damai. Keesokan paginya, semua orang terus menyelam lebih dalam. Selama waktu ini, mereka juga melihat banyak binatang buas tingkat 1 dan tingkat 2. Tepat saat mereka hendak membunuh mereka, mereka dihentikan oleh Zichen. Binatang buas tingkat 1 dan tingkat 2 tidak berguna selain mengisi perut mereka. Membunuh mereka terlalu banyak juga tidak berguna. Oleh karena itu, pada hari kedua, mereka tidak memperoleh apapun. Namun, pada paru kedua hari itu, ketika mereka melihat binatang buas tingkat 3, Zichen memberi isyarat kepada semua orang untuk menyerang. Tentu saja, ini termasuk suku Raffen. Selama waktu ini, Zichen akan meminta semua orang untuk menggunakan seni barbar tingkat 2 yang diajarkannya. Karena dalam pertempuran sebelumnya, semua orang mudah panik. Setelah panik, mereka secara naluria akan menggunakan seni barbar yang telah mereka latih selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah kebiasaan yang sulit diubah dalam waktu singkat. Itulah sebabnya Zichen sangat ketat dalam pengawasannya dan dengan sengaja mengajukan permintaan. Di bawah permintaan Zichen yang disengaja, seni berserker semua orang meningkat saat mereka berburu. Zichen menemukan bahwa orang-orang barbar, yang tidak membuat banyak kemajuan dalam beberapa hari terakhir, telah membuat kemajuan besar dalam melawan binatang buas. Oleh karena itu, Zichen menarik kembali kata-katanya semula dan membuat aturan baru. Berdasarkan aturan, seseorang dapat bertarung melawan binatang buas level 2, tetapi harus dalam pertarungan 1 lawan 1. Pada dua hari pertama, mereka masih belum terbiasa dan terus-menerus menjadi sasaran. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan beradaptasi. Pada awalnya, mereka tidak mampu mengalahkan musuh dan terus tertindas. Lambat laun, mereka mampu menangkis serangan musuh dan menjadi seimbang. Pada akhirnya, mereka mampu melakukan serangan balik. Bahkan, setengah bulan kemudian, beberapa dari mereka bahkan mampu membunuh mereka yang selevel. Selama kurun waktu ini, orang yang mengalami peningkatan paling cepat adalah Wula. Wula, yang telah merebut cincin roh Zichen, secara tak terduga merupakan seorang jenius kecil dalam pertempuran. Kali ini, mereka pergi berburu binatang buas selama setengah bulan. Itu adalah waktu terlama yang pernah mereka habiskan. Setiap malam, Zichen akan melindungi semua orang. Pada malam hari, Zichen juga akan mengeluarkan beberapa daging binatang purba untuk dibagikan kepada semua orang. Setelah beberapa waktu, beberapa orang barbar menyadari bahwa kekuatan mereka telah meningkat. Meskipun tidak ada tanda-tanda terobosan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melakukannya. Setelah setengah bulan bergaul, semua orang telah sepenuhnya menerima gagasan bahwa Zichen adalah satu-satunya pemimpin di suku gagak. Terhadap Zichen, mereka semakin mengaguminya. Mereka memujanya dan menganggapnya sebagai idola mereka. Pemimpin Zichen, kita sudah keluar selama setengah bulan. Suku itu seharusnya segera kehabisan makanan. Ayo kita kembali. Umen menyarankan. Baiklah kalau begitu. Zichen mengangguk. Awalnya dia ingin membiarkan semua orang terus berlatih di sini selama setengah bulan. Ketika kekuatan seni berserker level 2 mencapai 100 persen, mereka akan kembali. Namun, dia lupa bahwa suku Raven sedang kehabisan makanan. Baiklah, semuanya, ayo kembali. Ucap Zichen kepada para barbar di kejauhan. Ketika orang-orang barbar mendengar bahwa mereka bisa kembali, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, mereka semua berkumpul di sekitar Zichen. Kerumunan yang bahagia tidak menyadari bahwa Zichen tiba-tiba terkejut. Pada akhirnya, ada senyum tipis di wajahnya. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang. Kemudian, terdengar serangkaian suara gemuruh yang mendesak. Hutan dipenuhi dengan suara gemerisik binatang buas yang berlari dengan kecepatan penuh menghantam dahan dan dedaunan. Ada binatang buas, dan jumlahnya cukup banyak. Mula-mula wajah para barbar itu berubah. Kemudian, mereka semua mulai tertawa. Semangat juang mereka bangkit di sekeliling mereka. Mereka baru berada di sini selama setengah bulan, tetapi setiap orang barbar telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kekuatan tempur mereka juga meningkat lebih dari satu kali lipat. Tak lama kemudian, suara gemuruh itu semakin dekat. Sekelompok binatang buas muncul. Ini adalah sekawanan Safage Wolves. Jumlah mereka mencapai 20 ekor. Jika sebelumnya, mereka pasti takut dan mundur. Namun, setelah setengah bulan berlatih, mereka semua merasa percaya diri. Mereka melolong dan menyerang sekawanan Safage Wolves. Pada saat ini, semua orang barbar ingin memamerkan kekuatan tempur mereka yang dahsyat. Mereka tidak menyadari ketakutan di wajah para serigala liar. Jelas bahwa mereka melarikan diri, bukan memburu mereka. Ketua Zichen, Wumen memperhatikan dan menoleh ke arah Zichen. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Tidak apa-apa, dia hanya binatang buas level 4. Zichen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Binatang buas level 4? Mata Wumen membelalak saat mendengar ini. Tiga prajurit level 3 yang tidak bergerak juga menatap Zichen dengan kaget. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan binatang buas level 4. Wumen mampu, tetapi dia tidak memiliki seni berserker level 4. Dia jelas bukan tandingan binatang buas level 4. Benar saja, tepat saat para barbar menghalangi kawanan serigala liar, terdengar suara gemetar dari kejauhan. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul. Beruang itu adalah seekor beruang hitam yang tingginya lebih dari 5 meter. Bulu hitam di tubuhnya seperti jarum baja. Ia berjalan tegak, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Sialan, dia adalah beruang buas yang terkenal akan kekuatannya. Orang seperti ini adalah makhluk yang menakutkan bahkan di antara binatang buas level 4. Setelah melihat beruang buas itu, wajah Wu Men berubah. Beruang liar itu mendekat. Masih ada bekas darah dibulu di sudut mulutnya. Awalnya ia hanya memperhatikan serigala liar, tetapi ketika melihat orang-orang barbar, matanya yang ganas tertuju pada mereka. Ia kemudian melangkah maju. Kelompok barbar itu menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka menahan serigala barbar dan mundur, meninggalkan medan perang kepada Wu Barbar dan Zichen. Menurut pendapat mereka, dua prajurit tingkat 4 dan tiga prajurit tingkat 3 seharusnya cukup untuk membunuh beruang barbar. Beruang liar itu melangkah maju selangkah demi selangkah, menyebabkan tanah bergetar. Wu Men adalah orang pertama yang berteriak keras. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meninju beruang liar itu. Dia menggunakan teknik barbar tingkat 2 yang diajarkan Zichen kepadanya. Ketika digunakan secara ekstrim, itu telah berevolusi menjadi teknik barbar tingkat 3. Setelah melompat tinggi, pukulan kuat Wu Men diarahkan ke kepala si beruang liar. Udara mengeluarkan suara siulan yang menusuk telinga. Serangan ini mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, sebelum serangan itu berhasil mengenai sasaran, Wu Men merasa penglihatannya menjadi gelap. Cakar beruang barbarian BR yang besar itu berada satu langkah di depannya. Jika serangan ini mengenai sasaran, bahkan jika Wu Men tidak mati, dia akan terluka parah. Wu Men tidak punya pilihan selain berali dari menyerang ke bertahan. Tinjunya mengenai kaki beruang liar. Lalu, Wu Men terlempar karena serangan ini. Tepat saat Wu Men terlempar, tiga prajurit level tiga tiba. Namun, serangan gabungan mereka tidak sebanding dengan serangan Sava GBR. Dengan sapuan kaki beruang itu, angin bersiul dan ketiganya terlempar. Tanpa disadari, Zichen sudah berdiri di depan si beruang buas. Melihat makhluk yang sangat kecil ini, si beruang buas mendengus. Sebagai binatang buas tingkat 4, meskipun otaknya tidak secerdas binatang buas lainnya, ia tidak sepenuhnya tidak berguna. Sebelumnya, binatang buas yang sebesar itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, apalagi binatang buas yang kelihatannya belum dewasa ini. Beraninya dia menghalangi jalannya sebelum dia dewasa. Hal ini membuat si beruang buas sangat tidak puas. Jadi, dalam kemarahannya, dia memutuskan untuk menginjak-injak binatang buas kecil ini sampai mati. Beruang liar itu mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya. Kekuatan yang sangat besar memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan hentakan kaki ini hampir cukup untuk menginjak-injak sebuah gunung kecil. Namun, saat kakinya menginjak binatang buas kecil itu, ia tidak bisa bergerak. Seberapa keras pun ia mencoba, kakinya terhalang oleh kekuatan yang sangat besar. Huff, binatang buas level 4 biasa saja. Zichen mendengus dingin. Dia segera menggunakan kekuatannya dan mendorong beruang buas itu mundur. Beruang liar itu terhuyung mundur. Tubuhnya yang besar hampir jatuh. Setelah mundur 5 atau 6 langkah, ia mengeluarkan raungan kemarahan yang pelan. Ia merasa dipermalukan karena dipaksa mundur oleh binatang liar kecil itu. Jadi, ia melangkah maju lagi. Namun kali ini, ia tidak menginjak Zichen. Sebaliknya, ia mengulurkan kakinya dan menggunakan kakinya yang kuat untuk menamparkan Zichen dengan kejam. Serangan kuat ini tentu saja lebih kuat daripada hentakan sebelumnya. Pada saat ini, Zichen mengayunkan tinjunya. Tinjunya memancarkan cahaya kemasan samar. Seolah-olah ada kekuatan besar yang melilit tinjunya. Kekuatan yang kuat menyebar dari tinjunya. Manisvestasi kekuatan. Ini adalah teknik barbar tingkat 4. Melihat cahaya kemasan yang kuat di kepalan tangan Zichen, Wu Min dikejauhan terkejut. Ada juga keterkejutan yang dalam di matanya. Dan orang-orang barbar lainnya juga jelas terkejut. Kaki beruang itu bertabrakan dengan tinjunya, menyebabkan ledakan. Seluruh tanah bergetar karena ledakan ini. Setelah itu, semua orang terkejut mengetahui bahwa pemimpin Zichen bahkan tidak mundur selangkah pun dari serangan lawan. Sebaliknya, beruang barbar yang besar itu terdorong mundur dengan kuat oleh serangan ini. Kali ini, setelah terdorong mundur lebih dari 10 langkah, beruang barbar itu jatuh ke tanah dengan keras. Menggunakan kekuatan melawan kekuatan, beruang liar, yang terkenal karena kekuatannya, dipaksa mundur. Semua orang terkejut. Mereka memandang Zichen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Beruang liar yang dipaksa mundur itu segera bangkit. Ia meraung marah dan sekali lagi menyerang Zichen. Namun kali ini, setelah beradu dengan Zichen, ia mundur lebih jauh lagi. Setelah itu, beruang liar itu terus-menerus ditekan. Zichen memukuli beruang liar itu sampai ia tidak marah lagi. Sebelumnya, beruang liar tidak sebanding dengan Zichen. Namun, saat mereka terus bertarung, kekuatan yang ditunjukkan Zichen menjadi semakin kuat. Dia berhasil menekan beruang liar. Kemudian, Zichen meninju lagi. Namun kali ini, cahaya kemasan di sekujur tubuhnya menjadi lebih menyelaukan. Cahaya dari tinjunya begitu menyelaukan sehingga tampak seperti gumpalan emas. Teknik barbar tingkat 3 diubah paksa menjadi teknik barbar tingkat 4 oleh Zichen. Kekuatan dahsyat melonjak keluar. Zichen melompat tinggi ke udara dan memukul dada beruang buas itu. U. 780 Tanpa energi elemental atau indra spiritual, lubang di jantung akan berakibat fatal. Beruang barbar kehilangan semua tanda kehidupan dan tubuhnya yang besar jatuh ke belakang. Bumi bergetar dan debu beterbangan di mana-mana. Seekor binatang barbar tingkat 4 dengan mudah dibunuh oleh Zichen. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, Wu Men bergegas menuju beruang barbar dengan sebuah labu di tangannya. Ia membuka labu tersebut dan mulai menampung darah yang menetes dari jantung beruang barbar. Setelah para barbar lainnya pulih dari keterkejutan mereka, mereka terus melawan serigala barbar level 2 hingga mereka semua terbunuh. Setelah itu, orang-orang barbar ini membawa atau membawa serigala barbar kembali ke suku. Mengenai saran Zichen untuk mengumpulkan darah, mereka tidak menerimanya. Kepala Zichen, selama bertahun-tahun, kami selalu membawa pulang barang rampasan kami. Jika kami tidak membawanya, kami merasa ada yang kurang. Wu Men menjelaskan, dia juga membawa beruang barbar yang telah dibunuh Zichen. Dengan kekuatan seorang prajurit level 4, tidaklah sulit bagi Wu Men untuk membawa beruang barbar yang beratnya beberapa ribu pon. Meskipun mereka telah tinggal di sini selama setengah bulan, mereka tidak pergi dalam satu garis lurus. Sebaliknya, mereka berkeliaran di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian, mereka kembali ke suku Raven. Dari kejauhan, Zichen dapat mendengar teriakan kaget dari suku Gagak. Kemudian, banyak prajurit suku Gagak bergegas mendekat. Di antara mereka, ada banyak wanita Raven. Una adalah pemimpinnya. Melihat bahwa selain Zichen, semua orang membawa binatang barbar di pundak mereka. Para Gagak sangat gembira. Jelas bahwa ini adalah panen yang luar biasa. Setelah membantu para prajurit yang kembali mendapatkan rampasan mereka, para barbar mengawal Zichen dan yang lainnya kembali ke suku Gagak. Para barbar tidak pelit dengan pujian mereka. Mereka memuji kelompok itu karena telah membunuh begitu banyak barbarian bis kali ini. Sementara kelompok barbar itu merasa bangga pada diri mereka sendiri, mereka juga terus-menerus membual, mengatakan bahwa ini bukan apa-apa. Bahkan masih banyak lagi yang belum mereka singkirkan. Ketika mereka tiba di tempat terbuka suku Raven yang luas, para barbar berkumpul. Jumlah mereka lebih dari 200 orang. Yang mengejutkan Zichen adalah bahwa para barbar di sini semuanya adalah barbar muda atau anak-anak barbar. Tidak ada barbar tua. Ada lebih dari 20 mayat binatang buas di depan ruang terbuka. Ini adalah rampasan perang dan akan menjadi makanan semua orang di masa depan. Namun, pada saat ini, semua orang barbar menatap Zichen dengan penuh harap di mata mereka. Mereka mendengar dari orang-orang barbar lainnya bahwa mereka sedang menunggu Zichen untuk melakukan trik sulap untuk mereka. Zichen tidak repot-repot bertanya mengapa tidak ada seorang lelaki tua di sini. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, dan binatang buas besar muncul dari udara tipis. Ada lebih dari 20 binatang buas di tanah, tetapi segera, ada lebih dari 20 binatang buas di depan mereka. Di antara mereka, tidak ada kekurangan binatang buas level 2 dan level 3, dan jumlahnya masih meningkat hingga ada lebih dari 50 dari mereka. Ada lebih dari 50 binatang buas, dan masing-masing berukuran beberapa meter. Itu cukup untuk memberi makan orang-orang barbar selama 2 bulan. Bagi orang barbar, makanan adalah segalanya. Melihat begitu banyak makanan, orang barbar saling berpelukan dan berteriak kaget. Mereka sangat gembira. Zichen mundur lebih dari 10 meter tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, dia menunjuk mayat-mayat binatang buas di tanah dan berkata, Baiklah, mari kita bersihkan dengan cepat. Para barbar itu segera bergerak. Mereka mengeluarkan perkakas batu yang sangat tajam dan mulai memotong mayat-mayat binatang buas itu. Meskipun perkakas batu itu tajam, itu bukanlah senjata tajam yang sebenarnya. Itu juga bukan pedang batu yang digunakan Sang Hautian. Kecepatan pemotongannya tidak cepat. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kedua ratus orang barbar itu bergerak, masih akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan pemotongan mayat. Zichen menatap Wu Men. Kemudian, dia menemukan senjata pil di cincin rohnya. Ini adalah senjata pil dari cincin roh dan Yuan yang telah diracuni hingga mati ketika mereka pertama kali memasuki persidangan. Zichen menyerahkan senjata pil itu kepada Wu Men. Wu Men menerima senjata pil itu dengan ekspresi terkejut. Yang lain juga dengan penasaran melihat senjata pil di tangan Wu Men. Aku akan memberikannya padamu. Cepatlah dan bantu aku, kata Zichen. Wajah Wu Men langsung berseri-seri karena kegembiraan. Dia mengencangkan cengkeramannya pada senjata pil dan kemudian bergabung dengan barisan orang-orang barbar. Mata orang-orang barbar lainnya jelas dipenuhi dengan rasa iri. Setelah kau selesai dengan binatang buas ini, jangan sembarangan menaruh ramuan obat itu. Panggil aku jika sudah selesai. Zichen berbalik dan berkata. Wu Men mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Zichen kembali ke kediamannya. Sementara yang lain sibuk, dia tentu tidak akan tinggal diam. Dengan lambayan tangannya, puluhan tanaman obat muncul di depannya. Semua ini dipanen setengah bulan yang lalu. Zichen perlu menemukan beberapa tanaman obat yang cocok. Setelah itu, Zichen mencicipi ramuan itu satu per satu. Saat mencicipinya satu per satu, Zichen menemukan bahwa meskipun ramuan ini bukan ramuan roh, beberapa efeknya tidak lebih lemah dari ramuan roh. Selain itu, ada banyak efek yang tidak dimiliki ramuan roh. Di antara mereka, ada banyak tanaman herbal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang atau menyembuhkan luka. Sama seperti dunia barbar, tanaman herbal yang diproduksi di sini sangat cocok untuk dunia ini. Tanaman herbal tersebut juga sangat cocok untuk kaum barbar. Terlebih lagi, setelah Zichen tiba, dia menemukan bahwa pertumbuhan fisiknya di dunia barbar jelas jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Di dunia luar, makan daging panggang dan minum sup daging dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Bagi Zichen saat ini, itu hanyalah omong kosong. Namun, di dunia binatang purba, Zichen, yang jelas-jelas lapar, juga dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya yang sempurna sedang berubah. Perubahan semacam ini jauh melampaui dunia luar. Terlebih lagi, Zichen menemukan bahwa tubuhnya yang sempurna tampaknya sangat cocok untuk tumbuh di dunia ini. Dari awal hingga akhir, Zichen mencicipi lusinan tanaman obat. Kemudian, ia mengkategorikan hasil tanaman obat tersebut. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang alkimia, ia menyiapkan diet obat yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk semua orang. Selain itu, Zichen juga berhasil mengumpulkan seperangkat ramuan obat yang dapat mengobati luka luar. Saat dia menyelesaikan semua ini, setengah hari telah berlalu. Pada saat ini, Wu Men kebetulan menelpon Zichen dan memberitahu dia bahwa semuanya sudah selesai. Zichen keluar dan berjalan ke alun-alun. Kemudian, dia melihat banyak daging yang telah disembelih dan diolah. Setelah itu, Zichen mengeluarkan ramuan obat dan meminta orang-orang barbar itu untuk mengidentifikasi dan mengingat jumlahnya. Di masa mendatang, mereka akan menambahkan hal semacam ini ke dalam makanan mereka. Malam itu, setelah menambahkan ramuan obat yang telah disiapkan Zichen, bau ramuan obat yang sangat tidak enak dan pahit akhirnya menghilang. Baik itu kualitasnya maupun efek makanannya, jelas ada peningkatan yang signifikan. Ketika para barbar kembali dari berburu binatang buas, sudah waktunya bagi mereka untuk benar-benar bersantai. Malam itu, berbagai suara kesenangan terdengar dari setiap kamar. Selama kurun waktu ini, semua orang tentu saja mengatur agar Una, gadis terbaik, bersama Zichen. Namun, Zichen menolak semuanya. Di malam hari, saat para barbar bekerja keras, Zichen juga tidak tinggal diam. Dia memurnikan esensi darah binatang purba itu untuk meningkatkan kekuatannya. Peningkatan kekuatan yang tidak terlihat di dunia luar sangat terlihat di sini. Zichen menduga bahwa ini karena hukum dunia ini. Ini adalah tempat yang bagus untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Zichen tidak terburu-buru untuk pergi. Bagaimanapun, jalan kuno itu panjang dan dia tidak dapat memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Malam yang panjang akhirnya berlalu. Pagi-pagi sekali, Zichen bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju alun-alun. Ia bersiap untuk mengumpulkan lima prajurit tingkat ketiga dan women untuk mengajari mereka teknik barbar tingkat ketiga. Tanpa diduga, hanya dua orang yang datang. Sedangkan tiga orang barbar dan women, mereka masih beristirahat karena terlalu lelah dari malam sebelumnya. Zichen melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia akan membicarakannya besok. Harus disebutkan bahwa Zichen tidak hanya mengubah ramuan obat dalam makanan, ia juga mengubah makanan orang-orang barbar. Orang barbar di bawah level kedua memakan binatang buas level kedua. Prajurit level kedua memakan binatang buas level ketiga. Sedangkan prajurit level ketiga memakan binatang buas level keempat. Tentu saja, Zichen dan women juga memakan binatang buas level keempat. Niat awal Zichen adalah agar dia dan women memakan binatang buas tingkat kelima. Sayangnya, mereka tidak berhasil berburu untuk terakhir kalinya dan hanya bisa menyerah. Zichen awalnya berencana untuk mengajarkan teknik barbar tingkat ketiga kepada kenam orang barbar itu keesokan harinya. Akan tetapi, ia tahu bahwa suku gagak memiliki aturan tiga hari untuk bermalas-malasan. Dengan kata lain, jika mereka kembali dari berburu binatang buas, mereka dapat bermalas-malasan selama tiga hari tanpa melakukan apapun. Mengenai aturan ini, tidak baik bagi Zichen untuk mengubahnya. Pada malam kedua, ketika berbagai macam suara tak terkendali sekali lagi bergema di suku kecil itu, Zichen meninggalkan suku itu dan sekali lagi melangkah ke Pegunungan Naga Barbar. Pegunungan Naga Barbar berjarak puluhan mil dari suku tersebut. Bagi Zichen, yang memiliki sedikit kekuatan yuan, jaraknya terlalu dekat. Tanpa banyak usaha, Zichen tiba di Pegunungan Naga Barbar. Setelah itu, Zichen menemukan arah dan memasuki kedalaman Pegunungan dalam garis lurus. Dalam perjalanan, Zichen sama sekali tidak menekan auranya. Selama dia bertemu dengan binatang tingkat ketiga, dia akan langsung membunuhnya. Sedangkan untuk binatang tingkat kedua, Zichen tentu saja mengabaikannya. Setelah sekitar dua jam, Zichen membunuh tiga binatang tingkat ketiga. Hasil panennya cukup bagus, tetapi Zichen sangat tidak puas dengan hasilnya. Dia terus berjalan lurus selama dua jam lagi. Selama waktu ini, dia telah menempuh jarak lebih dari seratus mil. Kemudian, di Pegunungan Naga Barbar yang gelap, ada bola api yang menyilaukan. Api ini menjadi semakin terang dan semakin terang, dan apinya menyembur setinggi puluhan meter. Binatang-binatang di dekatnya tentu saja menyadari adanya api dan terbang ke arahnya. Zichen berdiri di samping api unggun dan melepaskan pikiran spiritualnya. Secara bertahap, dalam jangkauan pikiran spiritualnya, binatang buas muncul satu demi satu. Pertama, ada binatang tingkat ketiga. Jumlah binatang tingkat keempat meningkat. Tak lama kemudian, ada lima binatang tingkat keempat. Hanya binatang tingkat empat, Zichen sangat tidak puas. Namun, pada saat ini, sebuah kehadiran yang kuat muncul dalam pikiran spiritual Zichen. Binatang buas tingkat kelima akhirnya muncul. Itu adalah bayangan hitam, tetapi dengan pikiran spiritualnya yang kuat, Zichen dapat mengetahui bahwa bayangan hitam ini adalah macan kumbang hitam. Setelah melihat macan kumbang hitam besar ini dengan pikiran spiritualnya, Zichen menghitung beratnya dan berapa lama dia dan woman bisa memakannya. Setelah dihitung kasar, jika mereka berdua makan 60 pon sehari, maka macan kumbang hitam tingkat kelima ini bisa makan setidaknya selama sebulan. Berat macan kumbang hitam ini diperkirakan lebih dari 2000 pon. Kecepatan macan kumbang hitam itu sangat cepat, tetapi ketika mendekati api, ia sangat berhati-hati. Zichen mendengus dan mengabaikan macan kumbang hitam itu. Sebaliknya, ia pergi untuk memburu binatang buas tingkat keempat. Tombak jiwa naga muncul di tangan Zichen. Jiwa naga di dalam tombak jiwa naga belum terbangun, tetapi ketajamannya masih ada. Zichen memegang rat-rat tombak jiwa naga dan melesat menuju binatang buas tingkat keempat. Kemudian, dia menyerang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, dahi binatang buas tingkat keempat itu ditusuk oleh tombak jiwa naga. Dengan satu serangan, binatang buas tingkat keempat itu mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!